Spirit Vessel Season 7, Mata Air Roh Purba Permukaan cermin roh haotian diselimuti lapisan kecemerlangan putih. Ini adalah kebangkitan spiritualitas dan formasi di dalam harta karun roh. Cahaya pembunuh yang menyilaukan terbang keluar dari permukaan cermin dengan atmosfer yang megah, membawa segel binatang buas kuno, dan dengan ganas menyerang ke arah Feng Fei Yun. Rumor mengatakan bahwa ada binatang purba ganas yang disegel di dalam cermin roh haotian. Saat ini, hanya setengah dari cakarnya yang terungkap, tetapi itu sudah cukup untuk menakuti orang. Suara mendesing. Kekuatan penghancur datang langsung ke wajahnya, dan itu mengguncang Feng Fei Yun ke titik di mana dia tidak bisa diam. Dia harus mundur tiga langkah sebelum mendapatkan kembali pijakannya. Meskipun kultifasi Dongfang Jingyue rusak parah, dengan harta karun roh di tangan, kecakapan bertarungnya masih luar biasa. Jika Feng Fei Yun tidak memiliki senjata ilahi peringkat harta karun roh, maka dia pasti akan mati di bawah pukulan ini tanpa meninggalkan bahkan tulang-tulangnya. Pada saat ini, Feng Fei Yun tidak terlalu peduli. Hanya dengan menggunakan cincin roh tak terbatas dia dapat melawan cermin roh haotian. Kedua harta karun roh diaktifkan, dan spiritualitas serta formasi mereka dilepaskan. Cincin roh tak terbatas terbang keluar dari ibu jari Feng Fei Yun, dan berputar dengan cepat. Karena formasi di dalamnya diaktifkan, cincin itu tumbuh sepuluh kali lebih besar. Krune kuno bergerak di atas ring, membawa cahaya hitam. Cincin roh tak terbatas menerobos energi roh dari cermin roh haotian, dan tiba-tiba bertabrakan ke depan. Gemuruh. Kedua spirit treasures bertabrakan, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Itu menciptakan cahaya pertempuran yang menyilaukan, menyebabkan darah Feng Fei Yun dan Dong Fang Jing Yue bergolak, dan mereka hampir memuntahkan darah. Kamu, kamu juga memiliki harta karun roh. Dong Fang Jing Yue terkejut. Jangan bergerak lagi, tempat ini sangat berbahaya. Feng Fei Yun menoleh, dan dia melihat bahwa mayat biksu kuno di kuil dewa bawah tanah sudah menyadari keanehan itu. Mereka semua menoleh, dan sepasang mata mayat kosong melihat ke arah ini. Jelas bahwa mereka diperingatkan oleh suara tadi. Meskipun kultivasi Dong Fang Jing Yue lebih tinggi dari Feng Fei Yun, dia tidak memiliki Heavenly Phoenix Gazze, jadi dia secara alami tidak bisa melihat perubahan dalam kegelapan. Dia dengan serius berkata, bahkan jika kamu membawa harta karun roh, itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan cermin roh haotian. Mari kita bertarung lagi. Dia memegang cermin roh haotian di tangannya, seolah-olah dia sedang memegang bulan yang cerah. Tubuh anggunnya terbang, dan dia langsung menekan kepala Feng Fei Yun. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jika saya terus bertarung dengan wanita gila ini, itu pasti akan menarik mayat biksu kuno dari dalam kuil yang saleh. Pada saat itu, saya benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri. Meskipun ada semacam batasan di dalam kuil yang saleh yang memenjarakan mayat biksu kuno, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari kuil yang saleh. Tiga mayat biksu kuno yang mengejar Dongfang Jingyue adalah bukti terbaik. Jika mereka berdua terus menggunakan alat roh mereka untuk menyerang satu sama lain, langit pasti akan runtuh dan bumi akan runtuh. Jika mereka berhasil menembus batasan kuil, maka mereka akan berada dalam masalah besar. Fei Yun tidak punya pilihan selain menyingkirkan cincin itu dan dengan tangan kosong menyerang Jingyue. Menangkap Sosok Feng Fei Yun seperti ikan yang berenang, bolak-balik melalui celah energi roh. Dia tiba di depan Dongfang Jingyue, dan kedua tangannya tiba-tiba meraih pinggangnya. Meskipun wajah Dongfang Jingyue tenang dan nyaman, dalam benaknya, dia tahu ini tidak baik. Dia tahu bahwa trik tak tahu malu Feng Fei Yun terlalu banyak, dan dia berpikir bahwa orang ini akan melakukan sesuatu yang kotor lagi. Dia menyalurkan semua energi roh di tubuhnya, dan seperti sungai yang begelombang, dia langsung menggunakan energi roh untuk menyerangnya. Ledakan Kekuatan energi roh sangat kacau. Kekuatannya seperti gunung energi yang terbang melintasi langit, dan langsung menghempaskan Feng Fei Yun. Organ internal Feng Fei Yun terguncang hebat, dan itu sangat tidak nyaman. Namun, dia masih menggertakkan giginya, dan dia tidak melepaskannya. Dia dengan kuat memegang pinggangnya, dan dia membiarkannya terbang. Cepat lepaskan Tidak melepaskan Keduanya bertukar beberapa pukulan di udara, dan mereka akhirnya mendarat di tanah. Bam! Keduanya tiba-tiba menabrak kuil dewa yang sangat bobrok, dan mereka jatuh di samping sumur tua yang sudah lama mengering. Uing-puing di tanah hancur menjadi bubuk. Bagian dalam kuil yang sale itu dingin dan sunyi. Ada tanda hitam di tanah yang tampak seperti darah kering. Tidak bagus, ini masalah besar. Feng Fei Yun merangkak dari tanah, dan dia melihat ke kuil dewa kuno di depannya. Dia melihat banyak aula Buddha di kejauhan, dan di dalam aula, ada patung Buddha berdebu, lampu Buddha kuno, dan biksu yang ganas dan menakutkan. Untungnya, keduanya jatuh di sudut paling terpencil dari kuil yang saleh, dan tidak ada mayat biksu kuno di dekatnya. Kalau tidak, mereka pasti sudah dimakan sekarang. Ini, tempat apa ini? Kuil saleh bawah tanah. Tambang yang tidak menyenangkan. Dongfang Jingyue juga perlahan merangkak naik dari tanah. Meski jatuh tadi tidak ringan, temperamen tubuhnya tidak rusak sedikitpun. Dia masih halus dan anggun, seperti bunga mawar yang jatuh dari dinding. Dia jelas merasakan bahaya dan kesuraman, jadi dia tidak bergerak melawan Feng Fei Yun karena takut mengganggu mayat. Ketika matanya tertuju pada tubuh busuk para biksu yang masih berjalan di kejauhan, pupil matanya melebar. Tidak peduli betapa tenangnya dia, pada saat ini, dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Kuil yang saleh tenggelam di bawah tanah, dan para biarawan tidak pernah pergi. Tempat ini bukan gua kehidupan fana, mengapa begitu mirip dengan tempat yang tidak menyenangkan ditambang. Dongfang Jingyue berkata pada dirinya sendiri. Feng Fei Yun dengan sungguh-sungguh berkata, dari awal, ini adalah tempat yang sama. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Dalam waktu kurang dari setengah jam, para biksu akan mencium aura kita. Meninggalkan tempat ini adalah hal yang paling penting. Mereka berdua tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menjadi emosional. Jika mereka tidak bisa bekerja sama melawan musuh bersama, maka keduanya akan mati di tempat ini. Meskipun Dongfang Jingyue ingin menamparkan Feng Fei Yun sampai mati sekarang, jika Feng Fei Yun meninggal, kemungkinan besar dia juga tidak akan bisa hidup. Karena itu, dia hanya bisa menahan diri untuk saat ini. Dinding kuil yang saleh telah dihancurkan oleh mereka berdua, dan mereka berencana untuk pergi melalui celah ini. Ledakan. Kaki Dongfang Jingyue baru saja melangkah keluar ketika semburan darah yang deras muncul di tanah. Itu berputar ke atas dan menarik kakinya yang lain ke tanah. Seolah-olah ada tangan hantu yang terbuat dari tulang putih di bawah tanah. Gemuruh. Dia buru-buru menarik kakinya, dan aliran darah di bawah tanah menghilang dalam sekejap. Bahkan gaya tariknya pun hilang. Kuil yang saleh ini memiliki formasi laut darah kuno dan formasi besar yang membingungkan. Seru Feng Fei Yun. Pada saat ini, Dongfang Jingyue tidak berani mengambil langkah maju lagi. Dia bertanya dengan rasa takut yang masih ada, bagaimana kamu tahu? Sebelumnya, jika kamu tidak menarik kembali kakimu, maka kamu akan terseret ke lautan darah oleh formasi dan dimurnikan menjadi genangan darah. Plus, bahkan jika Anda benar-benar mengambil satu langkah ke depan, Anda tidak akan bisa meninggalkan kuil yang saleh ini. Anda kemungkinan besar akan tiba di tempat berbahaya lainnya. Feng Fei Yun mengangkat alisnya, dan dia berkata, Saya akhirnya mengerti mengapa mayat biksu kuno itu tidak dapat meninggalkan kuil yang saleh ini. Jadi itu karena formasi besar yang membingungkan. Tidak? Tidak, masing-masing biksu ini adalah ahli tertinggi. Formasi besar yang membingungkan saja sama sekali tidak bisa menjebak mereka. Tidak, pasti ada formasi kuno lainnya di kuil yang saleh ini. Bagian dalam kuil sangat bobrok, dan sudut ini bahkan lebih sepi. Hanya ada sumur batu kuning, tiga pohon kuno yang telah mati entah berapa tahun, dan sebuah penggilingan tua yang berdiameter tiga meter adalah satu-satunya yang terlihat. Tempat ini, beberapa ribu tahun yang lalu, pastinya adalah halaman belakang kuil yang saleh ini. Saat itu, kuil yang saleh ini belum tenggelam ke dalam tanah. Langit biru, dan matahari bersinar terang. Ada biksu berjubah putih dengan riang membawa air dari sumur kuno, dan ada seekor keledai hitam menarik gilingan untuk menggiling susu kedelai segar. Semuanya begitu damai. Namun, suatu hari, terjadi perubahan besar. Semua biksu meninggal, dan bahkan seluruh kuil tenggelam ke dalam tanah. Tanah suci asli agama Buddha juga berubah menjadi tempat berbahaya yang menakutkan dan menyeramkan. Ada banyak formasi di kuil yang saleh ini, dan masing-masing tidak dapat diatur oleh orang biasa. Dalam keadaan seperti itu, semua biksu di kuil meninggal dalam satu malam. Tanpa perintahku, kamu tidak bisa dengan santai mengambil langkah maju. Feng Feiyun sangat serius. Dongfang Jingyue secara alami menatapnya dengan ekspresi menghina, tapi dia tidak berani bergerak. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah mengalami bahaya barusan. Apakah kamu sudah selesai? Dia bertanya dengan kesal. Feng Feiyun berjongkok di tanah, dan jarinya menggambar jejak teratai di tanah. Namun, bentuknya tidak terlihat seperti teratai, melainkan lebih mirip jejak kaki manusia. Sebuah cahaya spiritual bertebaran, dan teratai tiba-tiba mekar dengan cahaya biru, seperti singgah sana yang abadi. Selesai, kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Benda apa ini? Dongfang Jingyue selalu merasa bahwa hal-hal yang dibuat oleh Feng Feiyun semuanya aneh. Mereka sama sekali tidak tampak seperti metode manusia, tetapi lebih mirip metode ras iblis kuno. Melintasi tahta teratai formasi, selama kultivasi orang yang mengukirnya cukup tinggi, semua formasi di dunia dapat disilangkan di atas teratai. Feng Feiyun tersenyum bangga. Dongfang Jingyue mendengus dan hampir tertawa terbahak-bahak. Orang ini terlalu pandai membual. Ada begitu banyak formasi di dunia. Ada yang rumit dan sederhana, dan ada juga berbagai jenis pembunuhan, pertahanan, penyerangan, dan pertahanan. Mereka bahkan dibagi menjadi sembilan kelas. Susunan di kuil suci ini setidaknya dari kelas 3. Bahkan senjata spiritual mungkin tidak dapat menembusnya. Dengan hanya kursi teratai, dan kursi teratai yang tampak seperti jejak kaki, bagaimana itu bisa melewati susunan laut darah kuno dan susunan jejak disorientasi. Dongfang Jingyue sangat berpengetahuan dan telah berkultivasi di Istana Roh Suci selama beberapa waktu. Dia belum pernah mendengar tentang crossing formation lotus trone ini, jadi dia tentu saja tidak percaya bahwa Feng Feiyun adalah orang yang tidak tahu malu dengan mulut penuh omong kosong. Bab 62. Kuil sale bawah tanah itu gelap dan suram, penuh kelembapan dan kengerian. Meskipun ada lilin Buddha di atas pagoda Buddha di kejauhan, cahayanya tetap tidak bisa menghilangkan kegelapan di tempat ini. Tidak ada yang tahu mengapa masih ada lilin Buddha di kuil suci yang telah tenggelam selama ribuan tahun ini. Seolah-olah ada kursi teratai di tanah yang memancarkan cahaya spiritual ke segala arah, meninggalkan satu demi satu jejak kaki di tanah. Bentuk dudukan teratai persis sama dengan tapak kakinya. Ada dua orang berdiri di atas kursi teratai, mereka adalah Feng Feiyun dan Dong Fang Jingyue. Kedua musuh ini, yang seperti api dan air, pada saat ini berdiri berdekatan satu sama lain. Meskipun Feng Feiyun baru saja mencapai usia dewasa, fisiknya tidak lemah. Dadanya lebar, dan tingginya tujuh kaki. Dia sedikit lebih tinggi dari Dong Fang Jingyue setengah kepala. Kursi teratai itu benar-benar terlalu kecil. Tidak cukup satu orang berdiri di atasnya, apalagi dua orang saat ini. Dong Fang Jingyue berdiri di depan Feng Feiyun, tetapi posturnya seolah-olah sedang bersandar di dadanya. Dong Fang Jingyue mengenakan kerudung putih dan berpenampilan riang, seolah-olah dia sudah melupakan kebenciannya. Namun, Feng Feiyun tahu bahwa jika dia tidak mahir dalam formasi dan dao deduksi, maka dia sudah menjadi hantu di bawah tangannya. Feng Feiyun, mungkinkah anak-anak dari klan Fengmu telah mempelajari formasi ke tingkat yang sama denganmu? Dong Fang Jingyue, pada akhirnya, tidak bisa menahan rasa ingin tahu di hatinya, dan dia bertanya dengan ekspresi bermartabat. Feng Feiyun pertama kali mengukir altar pemurnian mayat untuk menekan tiga mayat biksu kuno. Sekarang, dia mengukir kursi teratai sehingga dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan antara formasi lautan darah dan formasi besar yang membingungkan. Hanya dua metode ini yang belum pernah terdengar. Bahkan master formasi kontemporer mungkin belum tentu mahir di dalamnya, tetapi di tangan Feng Feiyun, seolah-olah dia memilikinya di ujung jarinya. Jika anak-anak klan Feng benar-benar luar biasa, maka itu akan terlalu menakutkan. Dong Fang Jingyue, sebagai keturunan bangsawan dari klan Yin Go, secara alami memiliki tanggung jawab untuk membunuh semua kekuatan yang mengancam klan. Jika klan Feng benar-benar sekuat ini, maka mereka harus dilenyapkan sebelum mereka benar-benar bisa bangkit. Dengan kekuatan klan Yin Go, bahkan jika mereka ingin menghancurkan seratus klan Feng, itu masih semudah membalik telapak tangan mereka. Dengan kecerdasan Feng Feiyun, dia segera tahu apa yang Dong Fang Jingyue rencanakan, jadi dia tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, tentu saja tidak. Keterampilan mesum semacam ini, kecuali jika itu adalah orang yang sangat berbakat, para tetua klan Feng akan melakukannya tidak pernah mengizinkan seorang murid untuk mempelajarinya. Lagi pula, mempraktikan metode yang tidak ortodoks ini akan menunda kultifasi. Dia melanjutkan, jelas bahwa saya adalah seseorang dengan bakat hebat. Haha. Jadi itu sebabnya kultifasimu sangat rendah. Sepertinya para tetua klan Feng khawatir karena suatu alasan. Meskipun Jingyue mengejek Feng Feiyun, dia telah banyak menurunkan kewaspadaannya. Tentu saja, kata-kata Feng Feiyun tidak bisa dipercaya 9 dari 10 kali. Dong Fang Jingyue secara alami menjaga kewaspadaannya. Begitu dia meninggalkan gua kehidupan Fana, dia pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh agar benar-benar merasa nyaman. Feng Feiyun sama sekali tidak keberatan dengan ejekannya. Pada akhirnya, waktu kultifasinya terlalu singkat, dan dia benar-benar tidak bisa bersaing dengannya. Jika dia telah berkultifasi selama 8 atau 10 tahun, maka dia tidak akan dapat melarikan diri darinya bahkan tanpa kehilangan sepatunya. Set. Apakah Anda mendengar sesuatu? Feng Feiyun mendengarkan dengan seksama dan merasakan sesuatu menetes di sebelahnya. Dia sangat gembira dan langsung melompat ke platform teratai. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap setetes embun sebening kristal di telapak tangannya. Setetes embun ini berasal dari pohon purba yang telah mati selama ribuan tahun. Itu berguling dari kulit coklat dan penuh dengan spiritualitas dan vitalitas. Awalnya ingin jatuh ke sumur kuno, tetapi Feng Feiyun merasakannya sebelumnya dan menangkapnya. Spiritualitas yang begitu kuat, mungkinkah itu setetes mata air roh? Hati Dongfang Jingyue juga sangat bersemangat. Dia langsung menunjuk pergelangan tangan Feng Feiyun dan memaksa Feng Feiyun untuk membuka telapak tangannya, lalu dia mengambil setetes embun. Itu benar-benar setetes mata air roh. Dongfang Jingyue bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya dan memegang mata air roh di telapak tangannya. Di dalam spirit spring water, seukuran sebutir beras, adalah bayangan seorang gadis kecil. Dia tampak tidur dengan tenang. Tentu saja, ini bukan gadis kecil sungguhan, itu hanya spiritualitas dari spirit spring water. Alasan Feng Feiyun datang ke Mortal Life Covenant kali ini adalah untuk menemukan spirit spring water untuk meningkatkan kultivasinya. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia akhirnya mendapatkan setetes spirit spring water, itu akan berpindah tangan. Aku tidak percaya bahwa karakter agung dari klan Yin Go yang agung juga akan melakukan perampokan semacam ini. Feng Feiyun mencubit pergelangan tangannya. Dongfang Jingyue, nenek terkutuk ini, terlalu kejam. Pergelangan tangannya ditusuk oleh jarinya, meninggalkan lubang berdarah. Nenek moyang klan Yin Go kita benar-benar menjadi kaya karena menjadi bandit. Dongfang Jingyue secara alami ingin mendapatkan spirit spring water untuk menerobos, jadi dia benar-benar tidak bisa mengembalikannya kepada Feng Feiyun. Matanya yang berbintang sedikit terangkat dan menatap ke langit, menatap pohon kuno yang mati. Mata air roh menetes dari pohon kuno ini, pasti ada sesuatu yang aneh tentang itu. Pohon kuno ini tingginya 138 zang dan berdiameter 4,5 zang. Permukaannya kering seperti tanah kuning di tanah. Banyak bagian batangnya telah terkikis oleh angin, dan berlubang-lubang. Vitalitas pohon ini telah dipotong beberapa ribu tahun yang lalu, jadi bagaimana bisa melahirkan mata air roh? Kita harus tahu bahwa spirit spring water adalah obat ajaib di dunia ini. Jika manusia mengambil satu tetes, mereka bisa hidup hingga 200 tahun. Jika seorang kultifator mengambil satu tetes, itu tidak hanya dapat memperbaiki tubuh mereka dan meningkatkan bakat kultifasi mereka, tetapi juga akan sangat bermanfaat untuk menerobos ke alam berikutnya. Untuk dapat memperoleh satu tetes sudah dianggap sebagai kekayaan abadi yang luar biasa. Feng Feiyun juga sedang mencari petunjuk. Pada akhirnya, jika dia bisa menemukan tempat berkumpulnya spirit spring water, maka dia akan menjadi kaya. Tatapan Feng Feiyun akhirnya terkunci ke sumur kuno kuning di bawah pohon kuno. Sebelumnya, jika Feng Feiyun tidak bergerak, maka setetes air mata air roh ini akan jatuh ke dalam sumur kuno. Artinya, sumur kuno ini jelas tidak sederhana. Awalnya, Feng Feiyun tidak merasa ada yang salah dengan ini, tetapi setelah melihat ke sumur kuno beberapa kali lagi, dia merasakan sesak di dadanya seolah-olah organ dalamnya akan meledak. Uff! Seluruh tubuh Feng Feiyun bergetar. Dadanya sangat sakit, dan dia memuntahkan setegup darah. Aku, aku bahkan tidak bisa melihatnya. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam sumur kuno berwarna kuning ini? Feng Feiyun menyeka darah dari sudut mulutnya. Tidak hanya dia tidak mundur, dia menjadi lebih bersemangat. Dongfang Jingyue dengan dingin mencibir, bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa ada banyak tabu di dunia ini? Belum lagi melihat, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Semakin tabu suatu tempat, semakin sepadan dengan risikonya. Mungkin sumur kuno kuning diisi dengan mata air roh. Jika kita bisa mendapatkan sumur yang penuh dengan mata air roh, lalu berapa banyak pembudidaya yang kuat yang bisa kita dapatkan? Kereta. Belum lagi klan Yin Go, bahkan seluruh dinasti Jin yang saleh akan mampu menjatuhkannya. Feng Feiyun dengan sombong menyatakan, Dongfang Jingyue dengan cepat mencubit leher Feng Feiyun dan berbisik, kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Kultivasi kaisar Jin sangat dalam. Dengan satu mata, dia dapat melihat segala sesuatu dalam jarak 1 juta mil, dan dengan satu telinga, dia dapat mendengar tangisan burung dari 100 ribu mil jauhnya. Jika kata-katamu didengar olehnya, apalagi kamu, bahkan sembilan generasi klan Fengmu akan dieksekusi. Uhuk-uhuk, leher Feng Feiyun terlalu sakit karena dicubit olehnya, tapi dia masih tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dongfang adalah seorang pengecut. Meskipun kultivasi kaisar Jin sangat kuat, dia pasti tidak akan bisa mendeteksi kuil yang saleh ini dengan niat sucinya. Kenapa kamu sangat gugup? Dongfang Jingyue akhirnya melepaskan Feng Feiyun, dan dia dengan dingin berkata, mulutmu terlalu kotor. Lebih baik kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya, atau kamu akan mati cepat atau lambat. Ada aura menangis yang keluar dari sumur kuno berwarna kuning. Saya tidak berpikir itu adalah mata air roh, itu lebih seperti sumur mayat. Anda sebaiknya tidak bertindak gegabuh. Dongfang Jingyue secara alami takut bahwa setelah Feng Feiyun meninggal di dalam sumur, tidak ada yang bisa mengukir platform teratai penyeberangan, jadi dia mengingatkannya. Feng Feiyun telah memperhatikan ini, dan inilah alasan mengapa dia belum bergerak. Namun, jika dia melepaskan spirit spring water hanya karena aura menangis, maka akan lebih sulit bagi Feng Feiyun untuk melakukannya. Pada saat ini, serangkaian langkah berat datang dari kegelapan. Paman ketiga, tempat apa ini? Dari lima belas pelindung klan Feng kita, dua belas telah mati. Mungkinkah, mungkinkah kita semua akan mati di sini? Suara seorang pria paruh baya muncul. Diam, selama kita tidak bertemu dengan mayat biksu kuno itu, kita pasti akan meninggalkan kuil yang saleh ini. Sebuah suara tua menegur dengan marah, tetapi kata-katanya sepertinya tidak terlalu percaya diri. Tapi Paman ketujuh digigit sampai mati, dan Paman keenam dipotong-potong. Feng Xiaolin diseret ke kuil Buddha, dan hanya setumpuk tulang yang dibuang, dan kata pria paruh baya itu. Lima belas pelindung klan Feng mengejar Dusougao ke gua kehidupan Fana, dan mereka juga secara keliru memasuki kuil yang saleh ini. Namun, keberuntungan mereka tidak sebaik Feng Feiyun, dan mereka langsung memasuki pintu masuk utama kuil yang saleh. Di tempat, delapan di antaranya dipotong-potong oleh mayat biksu kuno. Tujuh orang yang tersisa berlari menuju bagian dalam kuil yang saleh, dan mereka bertemu dengan semua jenis makhluk aneh. Akhirnya, hanya tersisa tiga orang, dan mereka semua terluka parah. Mereka berlari ke arah kelompok dua orang Feng Feiyun. Paman ketiga, ada orang di depan. Pria paruh baya itu dengan bersemangat berseru. Mereka bertiga mempercepat langkah mereka, dan mereka terengah-engah saat mereka berlari menuju kelompok dua orang Feng Feiyun. Seolah-olah mereka menggenggam sinar harapan terakhir. Tatapan Feng Feiyun tertuju pada tubuh lelaki tua di depan, dan dia sedikit terkejut. Orang tua ini telah melepas baju besinya yang berat, dan dia hanya mengenakan jubah putih klan Feng. Di jubah putih, ada pohon pinus kuno bersulam tiga kata hitam, Feng Zizi. Feng Zizi, adalah nama orang tua ini. Setelah melihat nama ini, Feng Feiyun tiba-tiba tertegun. Bukankah kakeknya Feng Zizi? Feng Feiyun secara alami tidak bisa mengenali kakeknya sendiri. Lagi pula, dia telah melihatnya beberapa kali ketika dia masih muda. Namun, meskipun baju besi berat Feng Zizi dilepas, helm besi hitam di kepalanya masih ada. Itu menutupi separuh wajahnya, dan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka secara alami tidak akan bisa mengenalinya. Di bawah pengaruh Feng Feiyun, Feng Zizi belum pernah berada dalam situasi sesulit ini sebelumnya. Dia tidak tahu hal menakutkan apa yang mereka temui. Itu adalah seorang ahli dari klan Yin Gou, kita diselamatkan kali ini. Pria parubaya itu mengenali lencana di pinggang Dongfang Jingyue, dan kata-katanya penuh hormat. Seorang ahli dari klan Yin Gou, Feng Zizi secara alami tahu lebih banyak tentang kekuatan klan Yin Gou daripada kedua juniornya. Di depan klan Yin Gou, seseorang harus rendah hati, ini adalah sesuatu yang telah diberitahukan oleh Master klan Feng kepadanya. Gadis ini, untuk dapat mengenakan lencana Giyok Yin Gou Putih, benar-benar keturunan bangsawan dari klan Yin Gou. Seseorang tidak bisa sedikitpun lalai dalam hal etiket. Jika perlu, seseorang harus berlutut dan bersujud, jika tidak, itu akan menjadi tidak sopan. Bab 63. 3000 lidanonaga, batu Giyok Putih tergantung di pengait perak. Lencana pesanan di pinggang Dongfang Jingyue diukir dari Crystal King White Jade. Itu diukir dengan gambar kait perak untuk membuktikan identitas mulianya. Selama dia berjalan mengelilingi kota kuno Cakrawala Valet dengan lencana pesanan ini, semua pembudidaya dengan mata akan berlutut untuk menyambutnya. Bahkan para jenius yang menentang surga dari klan besar, pelindung, dan tetua tidak terkecuali. Ini adalah kekuatan klan Yin Gou. Salah satu dari empat klan besar dinasti Jin, mereka bukan orang biasa. Di mata mereka, klan peringkat pertama seperti klan Feng hanya bisa dianggap sebagai tiran lokal. Usia Feng Zizi telah mencapai 60 tahun. Karena hukum jasanya, dibandingkan dengan pembudidaya lain pada usia yang sama, dia jauh lebih tua. Rambutnya putih, dan wajahnya penuh keriput. Namun, tubuhnya sangat kuat, seperti seorang jenderal di puncak hidupnya. Feng Fei Yun melihat kakeknya sendiri terlatih-tatih, dan dia ingin bergegas maju untuk mendukungnya. Namun, pada saat ini, Feng Zizi, bersama dengan dua pria parubaya lainnya, semuanya setengah berlutut di tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka bertiga setengah berlutut dan dengan hormat berkata, tiga pelindung klan Feng menyapa karakter agung klan Yin Gou. Tolong bantu kami melarikan diri dari tempat ini. Tiga tetua klan Feng, pada saat yang sama, setengah berlutut di depan Dongfang Jingyue, tampak sangat hormat. Feng Fei Yun awalnya ingin keluar dan mendukung Feng Zizi, tetapi melihat lelaki tua itu berlutut, jika dia benar-benar mengambil langkah maju, bukankah Feng Zizi akan berlutut tepat di depannya? Masalah tidak berbakti semacam ini, Feng Fei Yun secara alami tidak bisa melakukannya. Dongfang Jingyue sudah terluka parah dan pada dasarnya tidak mau peduli dengan masalah ini. Namun, setelah mendengar bahwa ketiga orang ini adalah tetua klan Feng, dia langsung tertarik. Ini adalah para tetua dari klan Feng. Ah, menarik, menarik. Haha. Dongfang Jingyue, kamu benar-benar berani menerima, apakah kamu tidak takut memperpendek umurmu? Mengapa Anda tidak menyuruh ketiga tetua untuk berdiri? Feng Fei Yun berkata dengan serius. Wajah bunga persik Dongfang Jingyue dipenuhi dengan riak, dan dia tersenyum, hanya sekelompok antek Feng klan, mengapa saya tidak berani menerimanya? Dia adalah orang yang teliti. Melihat ekspresi aneh di wajah Feng Fei Yun, dia tahu ada yang tidak beres. Dia berkata, Feng Fei Yun, mengapa kamu begitu gugup? Mungkinkah? Tidak ada Mo Fei, kata Feng Fei Yun. Dongfang Jingyue melepas White Cloud Silver Hook Order dari pinggangnya dan memegangnya di tangannya seperti penguasa tertinggi. Dia dengan keras berkata, tiga pelindung dari tiga klan, dengarkan. Junior generasi kelima klan Feng, Feng Fei Yun, sebenarnya tidak berlutut di depanku. Apa hukuman untuk ini? Feng Fei Yun tidak mengira Dongfang Jingyue terkutuk ini akan mempermainkannya seperti ini. Jika itu adalah sesepuh lain dari klan Feng, maka dia bahkan tidak akan peduli. Namun, pemimpin ketiga orang ini adalah kakeknya sendiri. Mungkinkah dia hanya bisa duduk dan menunggu untuk dimainkan sampai mati olehnya? Feng Fei Yun, Feng Zizi sedikit mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia melihat Feng Fei Yun berdiri di belakang Dongfang Jingyue. Jika ini bukan cucunya sendiri, lalu siapa lagi? Bajingan kecil ini, tidak apa-apa baginya untuk melakukan kejahatan di Spirit State City. Dengan kekuatan klan Feng, mereka benar-benar bisa menekannya. Namun, hari ini, dia telah menyinggung toko agung dari klan Yin Gou. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka seluruh klan akan terlibat. Petelur jahat, cepat berlutut dan minta maaf kepada karakter agung dari klan Yin Gou. Feng Zizi meraung keras dengan mata penuh amarah. Dua pelindung lainnya juga ahli atas generasi keempat klan Feng, dan mereka adalah paman Feng Fei Yun. Pada saat ini, hati mereka sangat ketakutan. Jika karakter agung dari klan Yin Gou, karena Feng Fei Yun, maka mereka akan melampiaskan kemarahan mereka pada seluruh klan Yin Gou, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika mereka tidak berhati-hati, maka akan terjadi pemusnahan klan. Feng Fei Yun secara alami tidak bisa berlutut, jadi dia berkata, kakek, berdiri. Klan Yin Gou bukanlah hal yang istimewa. Aku berlutut ke surga, ke bumi, dan ke para tetua, tetapi aku tidak akan pernah berlutut kepada seorang wanita. Bajingan, ekspresi Feng Zizi berubah. Dia berbalik dan membungkuk ke arah Dong Fang Jing Yue, dan dia dengan cepat berkata, bibi abadi ini, cucuku tidak tahu bagaimana berbicara. Maafkan dia dan jangan marah padanya. Hari ini, jika Anda menyerahkannya kepada saya, saya pasti akan menghukumnya dengan berat. Bahkan jika saya tidak membiarkan dia kehilangan dua lapisan kulitnya, setidaknya saya akan mematahkan tiga kakinya. Di masa depan, saya pasti akan membuatnya secara pribadi memberi Anda hadiah besar dan berlutut di depan Anda untuk meminta maaf. Meskipun kata-kata Feng Zizi kejam, dia masih ingin melindungi nyawa Feng Feiyun. Pada akhirnya, jika dia benar-benar menyerahkan Feng Feiyun ke klan Yin Go, maka dia pasti akan mati. Cinta daging dan darah lebih kental dari air. Cucu, Dong Fang Jing Yue bertanya. Itu benar, makhluk jahat ini adalah cucu laki-laki tua ini. Orang tua ini memiliki tiga anak laki-laki, tetapi saya hanya memiliki satu cucu ini. Saya harap bibi yang abadi dapat bermurah hati dan mengampuni nyawanya. Kata Feng Zizi. Setelah mendengar ini, Dong Fang Jing Yue sangat gembira. Saat ini, dia terluka parah dan tidak bisa menekan Feng Feiyun. Namun, dia tidak berpikir bahwa surga akan membantunya dan mengirim kakek Feng Feiyun tepat di depannya. Feng Feiyun ah, Feng Feiyun, saya ingin melihat apakah Anda masih tidak patuh. Dong Fang Jing Yue, dengan kedua tangan di belakang, mengangkat dagunya dan menatapnya. dia memiliki sikap seorang tuan yang tiada taraf, dan dia dengan ringan berkata, sejak awal dinasti, Kaisar Jin telah menulis dekrit bahwa hal yang paling penting adalah berbakti, diikuti oleh penguasa dan menteri, diikuti oleh tuan dan murid, dan terakhir, suami dan istri. Feng Feiyun, kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata kakekmu. Ini tidak berbakti. Saya awalnya ingin menyelamatkan hidup Anda, tetapi seorang murid yang tidak berbakti seperti Anda, wajah apa yang Anda miliki untuk hidup di dunia ini. Feng Feiyun secara alami tahu bahwa Dongfang Jingyue tidak benar-benar berani membunuhnya. Setidaknya, sebelum meninggalkan kuil yang saleh, dia benar-benar tidak akan membiarkan Feng Feiyun mati. Kata-kata ini semua diucapkan untuk didengar Feng Zizi. Dongfang Jingyue, jika kamu tidak berhenti, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi setelah kamu diracuni oleh racun mayat? Jika masalah ini disebarkan, maka itu pasti akan lebih menarik daripada membunuh bidak tak bernama sepertiku. Feng Feiyun berbisik di telinganya. Mulutnya menghembuskan napas hangat, menyebabkan rambut di belakang telinganya berkibar. Mendengar ancaman Feng Feiyun, ekspresi Dongfang Jingyue tiba-tiba berubah. Lima jarinya yang seperti salju terjalin saat niat membunuh berkeliaran di sekujur tubuhnya. Feng Feiyun tahu bahwa dia benar-benar tidak akan bergerak, jadi dia tersenyum dan berkata, kakek, dan kedua paman, kalian semua bisa bangun. Faktanya, kita semua berada di pihak yang sama. Jingjing telah dimanja sejak dia masih muda dan sangat nakal. Dia benar-benar terlalu tidak patuh. Sebelumnya, dia hanya bercanda dengan ketiga tetua, bagaimana dia bisa membiarkan calon kakeknya berlutut untuknya. Mendengar Feng Feiyun memanggil Jingjing yang lembut, Dongfang Jingyue sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Kelompok tiga orang Feng Zizi bingung. Apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun memiliki nada yang sedikit mengancam saat dia berkata kepada Dongfang Jingyue, Jingjing, apakah kamu masih tidak akan menyuruh ketiga tetua untuk bangun? Lima jari Dongfang Jingyue mengepal lebih erat. Bahkan giginya menggertakkan, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berkompromi dengan ancaman Feng Feiyun. Dia berkata, tiga tetua, tolong bangun. Sebelumnya, itu memang hanya lelucon. Kelompok tiga orang Feng Zizi akhirnya berdiri dan dengan heran menatap Feng Feiyun dan Dongfang Jingyue. Pada saat ini, mereka akhirnya menemukan beberapa hal-halus. Karakter hebat dari klan Yingou ini meringkuk dalam pelukan Feng Feiyun. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka sangat dekat. Mungkinkah bocah Feiyun ini disukai oleh karakter hebat dari klan Yingou? Feng Zizi sangat gembira. Jika ini adalah kebenaran, maka tidak hanya masa depan Feng Feiyun tidak terbatas, tetapi bahkan klan Feng akan mendapat manfaat besar dari ini. Aku ingin tahu apa nama peri yang terhormat itu. Meskipun Feng Zizi merasa bahwa status Dongfang Jingyue di klan Yingou sangat tinggi, dia masih ingin tahu seberapa tinggi status itu. Inilah mengapa dia menanyakan namanya. Dongfang Jingyue, kata Dongfang Jingyue mengejek. Setelah mendengar nama ini, ketiganya sedikit terkejut. Mereka saling melirik dan ekspresi mereka menjadi lebih hormat. Mereka hampir berlutut di tanah. Jadi, ini adalah kedatangan nona muda keempat. Maafkan kami atas ketidak sopanan kami. Feng Zizi masih menggenggam tangannya dengan dalam. Huff! Dongfang Jingyue dengan dingin mendengus, jelas bahwa dia sangat meremehkan hal ini. Bagian dalam kuil yang sale itu gelap dan berbahaya, tetapi sumur kuno berwarna kuning ini sangat tenang. Tidak ada mayat biksu kuno yang datang ke sini, dan makhluk tak dikenal dalam kegelapan juga menghindari tempat ini. Tiba-tiba, dari puncak pagoda Buddha di kejauhan, terdengar suara lonceng yang rendah dan bergema. Om! Meski suaranya dalam, tetap saja menggetarkan gendang telinga orang hingga kesakitan. Itu tidak kalah kuat dari hujan musim panas yang menggelegar. Energi hitam yang menangis di dalam sumur kuno kuning menjadi lebih kuat. Bahkan dengan mata telanjang, gumpalan asap hijau keluar dari dalam, seolah-olah itu benar-benar sumur berisi air mayat. Namun, di dalam asap hijau, ada cahaya harta karun yang mengalir keluar dan dipenuhi dengan untayan kecemerlangan. Seolah-olah seorang yang abadi telah turun dengan cahaya ilahi di atas kepalanya, menyebabkan orang lain curiga bahwa pasti ada harta roh yang besar di dalam sumur kuno itu. Uff! Seorang tetua dari klan Feng, karena dia menatap tajam ke sumur kuning kuno, terluka oleh kekuatan misterius di dalam sumur. Tubuhnya langsung terbang keluar dan terluka parah. Kamu tidak bisa melihat sumur kuno ini. Begitu kamu melihatnya terlalu lama, kemungkinan besar kamu akan terbunuh oleh tabu di dalamnya. Feng Feiyun mengingatkannya. Pada saat ini, dari pagoda Buddha kedua dikejauhan, terdengar suara bel lagi. Om! Lonceng Buddha masih rendah dan bergema, menakuti jiwa orang lain. Sumur kuno kuning memiliki perubahan baru. Energi hitam yang menangis di dalam menjadi lebih ganas. Seseorang mengenakan jubah putih dengan rambut acak-acakan perlahan keluar dari sumur. Adegan aneh seperti itu menyebabkan semua orang, termasuk Feng Feiyun, mundur beberapa langkah karena ketakutan. Orang ini berdiri di atas sumur kuno berwarna kuning dengan energi hitam yang menangis di bawah kakinya. Hanya dengan begitu orang dapat dengan jelas melihat bahwa dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Namun, wajahnya sangat pucat dan tidak ada jejak vitalitas di tubuhnya. Tubuhnya memancarkan cahaya spiritual. Meskipun dia telah meninggal selama beberapa ribu tahun, kulitnya masih secerah batu giyok, seolah dia baru saja mandi susu domba. Rambut panjangnya seperti sutra dan dia sangat cantik. Sosoknya murni dan suci dan dia mengenakan jubah Buddha yang bersih. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan menatap pagoda Buddha di kejauhan dengan lilin Buddha. Meskipun kita adalah kenalan, kita tidak ditakdirkan untuk bertemu. Mansa Pearl Flower, Red Speeder Lily. Bibirnya yang seperti batu giyok terbuka dengan lembut saat dia dengan bodohnya bergumam. Tubuhnya masih tidak memiliki sedikitpun vitalitas. Ini adalah kekuatan abadi. Dia sepertinya tidak mau melupakan sesuatu. Meskipun dia telah meninggal selama bertahun-tahun, dia tetap tidak melupakan Red Speeder Lily. Bab 64. Semua orang dikejutkan oleh mayat wanita yang merangkak keluar dari sumur kuno berwarna kuning. Meskipun dia telah meninggal selama bertahun-tahun, dia masih dalam kondisi sempurna. Mulutnya masih bisa melafalkan puisi, menyebabkan orang lain terkagum-kagum. Meskipun dia juga mengenakan jubah biara, itu berbeda dengan mayat biksu kuno. Kulitnya tidak rusak, dan fitur wajahnya sangat indah. Orang bisa membayangkan bahwa sebelum dia meninggal, dia pasti cantik tiada taraf yang bisa menjatuhkan dunia. Seorang wanita buddhis yang begitu suci dan cantik, siapa yang begitu kejam untuk membunuhnya dan kemudian membuang mayatnya ke dalam sumur kuning kuno. Dia berdiri di atas sumur kuno dan menatap pagoda buddha yang tinggi di kejauhan. Ada lilin buddha yang tidak akan pernah padam. Paman ketiga, menurutmu apakah wanita ini orang mati atau orang hidup? Feng Zizi telah hidup lebih dari separuh hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat hal yang aneh sebelumnya. Dia berkata, tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya, dan dia juga memancarkan energi dingin yang menusup tulang. Jelas bahwa dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan kekuatan hidupnya telah menghilang di sungai waktu yang panjang. Eh iya, sangat disayangkan wanita cantik seperti itu juga meninggal di tempat ini. Setelah kematiannya, hanya sebuah sumur kuno yang tersisa untuk menguburkannya. Pelindung klan Feng meratap. Dongfang Jingyue tampak tergerak, dan dia dengan dingin berkata, ada banyak wanita cantik di dunia ini dengan kehidupan yang tidak beruntung. Setelah kematiannya, penampilannya tidak layu, dan tubuhnya tidak membusuk. Namun, banyak wanita cantik yang tak tertandingi, pada akhirnya, menjadi wanita tua yang dibenci orang lain. Pada akhirnya, mereka mati sendirian di kuburan kecil dan berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Siapa yang tahu bahwa dia adalah kecantikan tiada taraf ketika dia masih hidup. Setelah Dongfang Jingyue membuka mulutnya, ketiga pelindung klan Feng menutup mulut mereka dan tidak lagi mengatakan apapun. Di atas pagoda Buddha ketiga, suara lonceng Buddha berbunyi untuk ketiga kalinya. Wanita yang mengenakan jubah biara akhirnya tenggelam ke dalam sumur kuno berwarna kuning dan menghilang dari pandangan semua orang. Seolah-olah putri kebanggaan surga dimakamkan di bumi, membuat orang enggan berpisah dengannya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, sumur kuno ini harus diisi dengan air mayat. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Dongfang Jingyue hanya ingin membujuk Feng Fei Yun untuk membawanya pergi dari tempat berbahaya ini secepat mungkin. Dia terus memperingatkannya untuk menjauh dari sumur kuno ini. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi murid perempuan ini ketika dia masih hidup, jika dia direndam dalam air mayat, dia akan berubah menjadi tulang sejak lama. Namun, setelah ribuan tahun, dia tubuhnya belum membusuk dan masih ada jejak perasaan suci yang tertinggal di benaknya. Bukankah ini mencurigakan? Meskipun wanita itu telah tenggelam kembali ke dalam sumur, aura tangis dan cahaya menyelaukan dari sumur kuno tidak menghilang. Sebaliknya, mereka bersinar lebih terang. Aroma yang samar-samar terlihat keluar dari sumur, seperti aroma perawan berusia 18 tahun atau aroma ramuan roh yang tiada taranya. Seolah-olah memang ada harta karun yang luar biasa di sumur kuno lumpur kuning itu. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar dan sambaran guntur terdengar dari atas. Cahaya pedang putih merobek kegelapan dan terbang di udara, membawa serta raungan binatang buas dan gemuruh guntur. Itu sangat kuat dan mengesankan. Pedang ilahi membuka jalan dan seekor binatang raksasa setinggi sepuluh zang datang dari udara. Binatang raksasa ini seperti gunung kecil. Itu memiliki kepala buaya, tubuh pelahap, dan ekor burung purba. Seluruh tubuhnya tertutup sisik seukuran telapak tangan, dan ada sepasang sayap bersisik besar di punggungnya. Ini adalah binatang angin leluhur yang sangat langka dan memiliki kecakapan pertempuran yang tak terbatas. Meskipun binatang angin leluhur cukup cerdas dan mengandung energi roh, ia tidak bisa mengendalikan pedang untuk terbang di langit. Ada kereta besi di belakang binatang angin leluhur yang tampak seperti pavilion yang tersegel. Itu dihiasi dengan rune besi, cermin perunggu, dan pilar putih. Namun, tirai gerbong besi ini juga terbuat dari besi. Bahkan angin pun tidak bisa meniup sudut tirai terbuka, jadi orang luar tentu saja tidak bisa melihat siapa yang duduk di gerbong besi. Suara mendesing. Pedang terbang putih itu berputar di atas kuil yang saleh sekali sebelum terbang kembali dan menusuk ke atap kereta besi. Tubuh pedang menyilaukan dengan cahaya putih bola balik. Itu sangat gesit. Tekanan yang begitu kuat, dari mana datangnya sosok hebat ini. Feng Feiyun merasakan darah di tubuhnya mendidih seolah-olah ada gunung besar yang menekan kepalanya. Itu, itu adalah pedang roh pemecah langit, sebuah sekte yang melindungi harta karun roh. Mungkinkah, dia, Feng Zizi sangat berpengetahuan, jadi dia menduga itu adalah orang yang galak. Nenek moyang gerbang dayan, Yue Chongzi, telah tiba. Sekelompok murid Grand Development Gate mengenakan jubah kuning aprikot bergegas keluar dari kegelapan. Dua murid yang bertemu Feng Feiyun sebelumnya di luar lembah juga ada di antara mereka. Mereka langsung pergi ke kuil dewa bawah tanah dan berdiri di luar. Mereka menatap kereta besi di langit dengan mata penuh pengabdian dan berteriak serempak, salam para murid kepada leluhur. Uff, uff, semua murid gerbang dayan berlutut di tanah. Mereka akhirnya mendapatkan kembali ketenangan mereka. Aku tidak berpikir bahwa gua kehidupan Fana akan menarik leluhur gerbang dayan. Yue Chongzi adalah seorang kultifator terkenal 300 tahun yang lalu. Dengan pedang pemecah langit di tangannya, dia bertarung melawan para pahlawan prefektur Grand Selatan dan memaksa mereka untuk menundukkan kepala. Pelindung klan Feng pernah mendengar nama besar Yue Chongzi. Ini adalah karakter nyata dari tingkat raksasa. Dia telah menyegel pedangnya selama lebih dari 200 tahun untuk dengan tenang mengejar jalan agung dari dao abadi. Sepertinya dia tahu beberapa rahasia tentang kuil yang sale ini, jadi dia tidak sabar untuk keluar dari kultifasinya yang terisolasi dan datang ke sini. Bahkan Dongfang Jing Yue yang sombong, pada saat ini, menjadi pendiam. Pada akhirnya, karakter level raksasa seperti Yue Chongzi, kemanapun dia pergi, akan selalu menjadi senior yang layak dihormati. Ledakan Lautan api datang dari kegelapan di barat, menciptakan gelombang api setinggi pavilion 9 surga. Kekuatan gelombang api ini cukup untuk membakar kota kuno menjadi abu. Karakter hebat lainnya telah tiba. Lautan api ini dengan cepat membakar bagian luar kuil yang saleh dan menciptakan gelombang tinggi. Nyala api memadat menjadi sosok yang besar, ganas, dan menakutkan. Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seperti iblis raksasa. Ini, ini, mungkinkah tuan ketiga dari kuil Senluo, Huo Tuo Tuo Tuo, tiba. Bukankah iblis ganas ini ditekan di penjara ibu kota ketuhanan selama beberapa ratus tahun? Kenapa dia belum mati? Ekspresi Dongfang Jingyue sangat berubah. Dia merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi tenggelam. Kultivasi iblis ini benar-benar terlalu tinggi. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk membawa pegunungan sepanjang 100 mil, ingin masuk ke ibu kota ketuhanan dan menantang prestis se-Kaisar Jin. Namun, dia ditekan oleh satu telapak tangan dari Kaisar Jin dan kemudian dipenjara di tingkat ketiga belas penjara ibu kota yang saleh. Untuk dapat menahan satu telapak tangan dari Kaisar Jin tanpa mati, ini sudah cukup untuk membuktikan kekuatan iblis ini. Dia benar-benar raksasa di masa sekarang. Ini adalah masalah dari beberapa ratus tahun yang lalu. Siapa sangka setelah beberapa ratus tahun, iblis ini akan kabur dari penjara ibu kota ketuhanan dan datang ke tempat ini. Mendengar nama sengit Huo Tuo Tuo, ketiga pelindung klan Feng semuanya menjadi pucat dengan keringat dingin di sekujur tubuh mereka. Nama ganas iblis ini telah berlalu selama beberapa ratus tahun, tetapi masih membuat hati orang-orang bergetar. Sosok yang terkondensasi dari api tingginya beberapa lusinsang. Dibandingkan dengan itu, manusia hanya seukuran semut. Nyala api itu bahkan lebih menakutkan dan menguapkan tanah di tanah menjadi lapisan yang tebal. Pertama, itu adalah patriark dari Gerbang Dayan, dan sekarang, itu adalah tuan ketiga dari Kuil Sen Luo. Keduanya semua adalah eksistensi dengan kultivasi yang menghancurkan bumi. Kecuali sesuatu yang besar terjadi, mustahil bagi mereka untuk keluar. Mayat biksu kuno di dalam kuil yang saleh secara alami menyadari adanya tamu tak diundang di luar kuil yang saleh. Mereka semua mengaum panjang dan keras saat tubuh busuk mereka melonjak dengan energi hitam. Masing-masing dari mereka memiliki niat bertarung yang tinggi dan kemarahan yang melambung ke langit. Saat ini, mereka tidak lagi melantunkan kitab suci Buddha. Seolah-olah mereka telah melihat musuh bebu yutan mereka. Mereka bergegas keluar dari kuil yang saleh dan mengaktifkan formasi di dalamnya, menciptakan ledakan keras. Adegan ini benar-benar terlalu mengejutkan. Seolah-olah lebih dari seribu pembudidaya pangkalan dewa membunuh pada saat yang sama. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan ini, dan itu cukup untuk mewarnai 10 ribu mil dengan darah. Bore. Suara yang dalam dan tua datang dari pagoda Buddha di kejauhan. Seolah-olah seorang biksu tua sedang melantunkan sutra. Namun, suara ini sangat rendah sehingga membuat orang lain ragu apakah mereka salah dengar atau tidak. Pada akhirnya, kuil dewa yang hancur ini telah terkubur di bawah tanah selama beberapa ribu tahun, jadi wajar saja, seorang biksu tua tidak mungkin masih hidup. Namun, setelah suara Buddha tua ini, mayat biksu kuno yang awalnya liar dan ganas semuanya mundur seperti gelombang surut. Masing-masing dari mereka mulai bermeditasi dan melantunkan sutra. Beberapa mengetuk ikan kayu, dan beberapa melantunkan tasbibuddha. Ikan kayu itu sangat busuk hingga hampir berubah menjadi ampas kayu, dan manik-manik Buddha juga busuk sampai ke intinya. Bab 65 Seluruh kuil yang saleh mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangannya, tetapi kedamaian dan ketenangan ini membawa perasaan yang tidak nyata. Lilin Buddha di atas pagoda Buddha masih menyala, tidak pernah padam. Di luar kuil yang saleh, suasana menjadi tegang. Dalam waktu singkat, sosok mengerikan lainnya tiba. Dia sedang duduk di gerbong perunggu, menunggang rusailahi. Meski auranya tidak sekuat dua orang di depan, itu tetap bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Tekanan tak terlihat mengikuti pendekatan lambat kereta perunggu itu. Itu menjadi semakin kuat, dan energi roh di udara ditarik masuk dan berubah menjadi kekuatan. Meski hanya kereta perunggu biasa, itu seperti pasukan yang luar biasa dengan puluhan ribu kuda dan kuda. Sopirnya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah emas dan membawa pedang panjang di punggungnya. Usianya sekitar 17 atau 18 tahun, jadi tentu saja, dia tidak dianggap muda. Namun, di lehernya, ada gembok perak yang hanya dipakai oleh bayi. Kin Ming meregangkan punggungnya dan melihat kekuil yang saleh di kejauhan. Matanya kemudian menyapu semua orang yang hadir. Sepertinya dia sudah lama bepergian, dan kakinya sangat tidak nyaman. Karena itu, dia melompat turun dari kereta perunggu dan melepaskan pedang panjang di punggungnya. Pedang panjang di tangannya telah mencapai tingkat yang saleh. Hanya dalam sekejap, dia mampu menciptakan lebih dari 10 energi pedang di tanah. Bang, bang, bang. Debu beterbangan di mana-mana di tanah. Saat debu meredah, orang hanya bisa melihat deretan kata-kata yang mendominasi di tanah. Nenek moyang klan Kin telah tiba. Kekuatan klan Kin di prefektur Grand Selatan sangat hebat. Itu adalah klan teratas, dan kekuatannya setara dengan klan Feng. Itu pasti penguasa satu daerah. Di dalam kereta perunggu itu ada nenek moyang klan Kin. Ini tidak bagus. Ekspresi Feng Zizi menjadi serius, dan dia menatap kereta perunggu di luar kuil dewa. Feng Feiyun bingung, dan dia bertanya, mengapa tidak bagus? Klan Kin dan klan Feng adalah dua klan teratas di prefektur Grand Selatan. Kekuatan mereka setara, dan hanya penguasa prefektur yang dapat menekan kedua klan kita. Tentu saja, penguasa prefektur adalah markis surga dari dinasti Jin yang saleh, dan dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan dua klan kita. Dia juga jarang terlibat dalam pertarungan terbuka dan rahasia antara kekuatan besar. Klan Kin dan klan Feng kami memiliki dendam selama 800 tahun. Banyak murid berbakat dari klan Feng meninggal di bawah pembunuhan klan Kin. Tentu saja, banyak murid Kin klan juga mati di tangan ahli Feng klan kami. Kebencian antara kedua klan semakin dalam. Jika bukan karena Tuan Istana, klan Feng dan Kin pasti sudah saling bertarung. Para leluhur dari kedua keluarga semuanya adalah orang-orang dengan pandangan jauh ke depan. Mereka tahu bahwa kekuatan kedua keluarga hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung dengan sekuat tenaga, kedua belah pihak pasti akan menderita. Oleh karena itu, semua orang menunggu sebuah peluang. Feng Zizi perlahan menjelaskan keluhan antara klan Feng dan Kin. Kekhawatiran di matanya menjadi semakin dalam. Kesempatan apa? Feng Feiyun bertanya. Feng Zizi melanjutkan, selama kekuatan kedua belah pihak tidak seimbang, maka dalam waktu yang sangat singkat, satu pihak dapat mengalahkan pihak lain sampai pada titik di mana mereka tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Saat ini, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di kuil yang sale ini. Jika leluhur Kin memperoleh harta karun yang besar di dalam, maka kekuatan tempurnya akan melonjak. Pada saat itu, nenek moyang Feng kita mungkin bukan tandingannya. Jika leluhur Feng dikalahkan atau mati secara menyedihkan, maka akan semudah membalikkan tangan untuk klan Kin untuk mengalahkan klan Feng. Terkadang, pertarungan antar klan adalah pertarungan antara para ahli Tok. Siapapun yang menang akan menjadi raja, dan siapapun yang kalah akan menjadi arwah. Nenek moyang Kin juga orang yang hidup dalam pengasingan. Jika tidak ada yang layak dia lakukan, lalu bagaimana dia bisa melarikan diri begitu cepat? Jelas bahwa ada sesuatu yang luar biasa di dalam kuil dewa yang menarik semua kekuatan besar ke sini. Mata Feng Fei Yun sedikit menyipit. Dia menyalurkan Heavenly Phoenix Gazze untuk melihat kereta perunggu, tapi dia tidak bisa melihatnya. Dia hanya merasa ada ular yang menari-nari di sekitar kereta seolah-olah master klan Kin sedang mengembangkan semacam hukum jasa. Junior mana yang berani mengintip leluhurku? Jika kamu melihatnya, maka aku akan melihat ke belakang. Kin Ming merasakan tatapan Feng Fei Yun. Muridnya menyusut seukuran jarum. Suara mendesing. Seutas energi pedang setipis rambut sapi terbang keluar dari matanya. Kecepatan reaksi orang ini cepat dan kewaspadaannya tinggi. Dia benar-benar bakat luar biasa dari generasi muda. Namun, pedang di matanya bahkan lebih cepat daripada pedang bulan patah tatapan ganda milik Feng Jianzui. Tidak mungkin untuk mengelak. Fisik Phoenix abadi. Feng Fei Yun secara alami tidak bisa menghindari pedang ini, tapi dia menyalurkan immortal Phoenix Physique. Darah di tubuhnya dengan cepat mengalir saat dia membiarkan energi pedang ini menembus dahinya. Loof. Energi pedang setipis rambut sapi ini sangat tajam. Hanya dalam sekejap mata, itu mengebor ke ruang antara alis Feng Fei Yun. Energi pedang menembus tubuhnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Namun, saat bersentuhan dengan darah Feng Fei Yun, energi pedang yang tak terkalahkan ini mulai meleleh. Rasanya seperti es bertemu air panas. Tidak peduli seberapa keras atau tajamnya es itu, begitu jatuh ke dalam air mendidih, es itu tetap akan meleleh dalam sekejap. Tentu saja, ini juga karena pedang Kin Ming di matanya terlalu tipis dan terlalu kecil. Inilah mengapa darah mendidih di tubuh Feng Fei Yun mampu mencairkannya begitu cepat. Jika itu adalah pedang bulan pecah tatapan ganda Feng Jian Sui, bahkan jika kekuatannya tidak sekuat energi pedang rambut sapi ini, Feng Fei Yun sama sekali tidak akan berani menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya. Ini hanya mencari kematian. Setelah Kin Ming melihat energi pedang menembus ruang antara alis Feng Fei Yun, dia mengungkapkan senyum mengejek dan berkata bahkan tidak bisa menahan satu pukulan. Meskipun Feng Zizi dan dua pelindung lainnya dari klan Feng dekat dengan Feng Fei Yun, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menyelamatkannya. Ketika mereka hendak menghentikan pedang, energi pedang telah menembus ruang antara alis Feng Fei Yun. Jantung Feng Zizi tiba-tiba berhenti berdetak. Mata tuanya menjadi merah. Dia hanya bisa menyaksikan cucu satu-satunya meninggal di depannya. Dong Fang Jingyue berdiri di depan Feng Fei Yun. Dia secara pribadi melihat energi pedang memasuki ruang di antara alis, dan dia juga mendengar suara daging yang ditusuk. Ada titik merah di antara alis Feng Fei Yun. Matanya kusam dan tidak bergerak, seolah-olah dia benar-benar mati. Feng Fei Yun, aku mengejarmu dua kali dan kamu tidak mati. Bagaimana kamu bisa mati di tangan orang luar? Dong Fang Jingyue dengan keras meninju dada Feng Fei Yun. Begitu Feng Fei Yun meninggal, tidak ada yang bisa mengendalikan platform Crossing Lotus. Akan sulit untuk meninggalkan kuil yang sale ini, jadi tentu saja, dia sangat marah. Aduh, tidak terlalu keras, tulangku hampir patah. Feng Fei Yun mencengkeram dadanya dan batuk tanpa henti. Seluruh tubuh Dong Fang Jingyue menggigil, dan tubuhnya yang halus berkedut keras. Dia jelas ketakutan oleh Feng Fei Yun. Orang ini masih belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah ditusuk didahi oleh pedang, dia masih belum mati. Dong Fang Jingyue tidak hanya kaget, tetapi Feng Zizi juga tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung seperti patung batu. Dentang-dentang. Di kejauhan, pedang harta karun di tangan Qin Ming jatuh ke tanah. Bahkan tiga karakter hebat dari level Juking menghilangkan indera ilahi mereka. Meski hanya sesaat, di permukaan, ketiga Juking ini juga menyadari keanehan Feng Fei Yun. Setelah menembus dahi, dia masih belum mati. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi dari setan? Pada saat ini, banyak orang di sini memiliki pemikiran ini di benak mereka. Tentu saja, hati Dong Fang Jingyue adalah yang paling tertekan. Dia mulai meragukan kemampuannya sendiri, apakah dia bisa membunuh orang tak tahu malu ini di masa depan. Bab 66. Ada terlalu banyak senior di sini. Tidak hanya ada karakter dari level yang lebih tua, tetapi juga ada tiga karakter dari level leluhur. Perkelahian antara dua junior, bagi para pembudidaya generasi sebelumnya ini, benar-benar bukan apa-apa. Feng Fei Yun, bawa aku keluar dari kuil yang sales sekarang, dan keluhan kita akan dihapuskan. Dong Fang Jingyue selalu merasa bahwa kuil yang sale ini telah menjadi tempat yang bermasalah. Tinggal di sini bahkan lebih lama akan membahayakan nyawanya. Feng Fei Yun secara alami tahu bahwa tempat ini menjadi semakin berbahaya. Apalagi setelah kedatangan ketiga Juking, situasinya menjadi semakin rumit. Begitu karakter level Juking bergerak, itu cukup untuk dengan mudah menghancurkan semua orang di sini. Oke. Feng Fei Yun tidak ingin terlibat lagi dengan Dong Fang Jingyue, jadi dia mengendalikan platform teratai penyeberangan untuk melewati dinding kuil yang saleh dan membawanya keluar dari tanah terlarang. Feng Zizi dan dua pelindung klan Feng secara alami dihabisi olehnya juga. Fei Yun, ikut aku sekarang, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kata Feng Zizi. Feng Fei Yun, di sisi lain, tidak memiliki niat sedikit pun untuk pergi. Dia dengan santai tersenyum dan berkata, Kakek, sebelum saya menemukan Jianzue, saya tidak akan pergi. Jianzue juga memasuki gua kehidupan fana. Feng Zizi bertanya. Feng Fei Yun melihat ke arah bagian dalam kuil yang saleh. Itu masih gelap dan tenang dengan banyak aula Buddha dan pagoda tinggi. Dia selalu merasa bahwa Jianzue berada di salah satu aula Buddha, bersembunyi di sudut dan menangis. Feng Zizi melihat bahwa Feng Fei Yun tidak memiliki niat untuk pergi, jadi dia tidak terus memaksanya dan berkata, setelah menemukan Jianzue, segera kembali ke klan Feng. Feng Zizi sedang terburu-buru untuk melaporkan apa yang terjadi di sini kepada leluhur Feng, jadi dia segera pergi dengan dua pelindung dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Adapun Dongfang Jingyue, dia sudah menghilang tanpa jejak. Dia terluka parah, jadi tentu saja, semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik. Feng Fei Yun juga ingin meninggalkan tempat yang merepotkan ini, tetapi dia tidak bisa. Kamu adalah murid dari klan Feng. Qin Ming mendengar percakapan Feng Zizi dan Feng Fei Yun. Dia berjalan di belakang Feng Fei Yun dengan pedang di tangannya dan tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Di mata Qin Ming, Feng Fei Yun jelas merupakan lawan yang menakutkan. Lagipula, siapapun yang bisa selamat dari pedang matanya bukanlah orang biasa. Selain itu, dia telah dengan jelas melihat pedang di matanya menembus dahi Feng Fei Yun, tapi tetap tidak bisa membunuhnya. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah kultifasinya telah mencapai tingkat di mana dia bisa menyempurnakan pedang ki dengan tubuhnya. Qin Ming adalah salah satu jenius yang menantang surga dari klan Qin. Pada usia 17 tahun, dia telah mencapai pangkalan dewa tingkat menengah. Dia pernah menggunakan satu pedang untuk memotong setengah tetua urusan luar negeri dari klan Feng. Sangat sedikit orang di generasi muda yang bisa bersaing dengannya. Feng Fei Yun memelototinya dan berkata sambil tersenyum, Namaku Feng Fei Yun. Katakan padaku, bukankah aku murid klan Feng? Feng Fei Yun, sepertinya kamu juga seorang jenius yang menentang surga dari klan Feng. Qin Ming dengan lembut tersenyum, lalu dia menjadi serius lagi, apakah kamu berani melawanku? Kenapa aku tidak berani? Feng Fei Yun menyilangkan tangannya dan tampak sangat percaya diri, namun, kita perlu pindah ke tempat lain. Tempat apa? Di dalam kuil yang saleh. Feng Fei Yun mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah kuil dewa yang tua dan compang kemping. Kemudian, dia berubah menjadi bayangan dan, tanpa ragu, langsung bergegas ke kuil yang saleh. Saat dia melompat ke dinding kuil yang saleh, platform teratai muncul di bawah kaki Feng Fei Yun. Dia menginjak platform teratai dan melintasi formasi kuno menuju kedalaman kuil yang saleh. Qin Ming tidak menyangka Feng Fei Yun begitu berani. Bahkan tiga karakter raksasa King tidak berani sembarangan memasuki kuil yang saleh, namun dia langsung masuk. Mungkinkah bocah ini tidak takut mati? Qin Ming berdiri di luar kuil yang saleh dan ragu-ragu untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia masih tidak melangkah masuk, Feng Fei Yun, kamu menang. Kuil yang saleh itu sunyi dan penuh dengan niat membunuh. Tidak ada yang berani sembarangan masuk. Semua orang menunggu orang lain untuk mengambil langkah pertama untuk mendapatkan keuntungan darinya. Namun, setelah tiga kekuatan melihat Feng Fei Yun memasuki kuil yang saleh, mereka tidak bisa tetap tenang. Di tempat ini, gerbang Dayan memiliki pembudidaya paling banyak. Ketiga tetua adalah yang pertama terbang keluar. Mereka mengendarai tiga binatang purba dengan jimat di tubuh mereka dan tombak panjang setebal lengan. Mereka bertiga menyerang pada saat yang sama dan menghancurkan sebagian besar dinding kuil yang saleh, mengubah ubin dan batu menjadi asap tebal. Ledakan Seberkas cahaya pembunuh ditembakkan dari sumur kuno berlumpur kuning, seperti petir yang ditembakkan ke segala arah. Pof, pof, pof. Ketiga tetua gerbang Dayan langsung dibunuh dan berubah menjadi genangan darah. Bahkan tunggangan mereka tidak terkecuali. Hanya tiga tombak seukuran lengan yang tersisa di tanah, dan semuanya patah menjadi dua bagian. Ledakan Di langit, binatang angin leluhur membawa Tai Jiao dan terbang menuju puncak kuil yang saleh. Aura mengerikan keluar dari tandu besi, menyebabkan murid-murid gerbang Dayan yang tersisa mundur. Mereka tahu bahwa Patriark akan bergerak. Sumur kuno kuning itu terletak pada posisi hidup dan mati dari kuil yang saleh. Meskipun sangat jauh dari pusat kuil yang saleh, itu berada pada sumbu yang sama. Sumur kuno ini pasti sangat aneh. Mungkin semuanya rahasia kuil yang saleh tersembunyi di sumur kuno ini. Karena Patriark telah bergerak, maka secara alami itu sangat mudah. Patriark gerbang Dayan masih belum muncul di tandu besi, tetapi pedang penghancur langit yang meledak dengan energi roh tiba-tiba terbang, membawa kekuatan guntur dan terbang langsung menuju sumur kuno kuning. Pedang penghancur langit begitu kuat sehingga bisa membelah sungai menjadi dua, tapi sekarang, pedang itu telah menemukan tandingannya. Ledakan Pedang roh juga keluar dari sumur kuno berwarna kuning. Itu kental dari kabut air, tapi kekuatannya mampu bersaing dengan sky-suttering sword. Keduanya bertarung di atas sumur kuno kuning, tetapi mereka seimbang. Huff! Sebuah dengusan dingin datang dari tandu besi. Tirai besi sedikit terangkat, dan seberkas cahaya menerpa bagian belakang ancestral windbees. Binatang angin leluhur berteriak kesakitan, tetapi ia harus terus bergerak maju. Patriark gerbang Dayan ingin bergerak sendiri. Tirai tandu besi sedikit terangkat, dan embusan angin bertiup keluar. Orang luar bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dia sudah berdiri di samping sumur kuno berwarna kuning. Bola petir besar mengembun di telapak tangannya, dan dia menembakkannya ke sumur kuno. Ledakan Seluruh bawah tanah mulai berguncang, dan bebatuan berguling dari atas. Beberapa murid dengan kultifasi rendah dihancurkan sampai mati di bawah tanah. Penguasa ketiga kuil Senluo, Huo Tuo Tuo, juga bergerak. Kultifasi setan yang ganas ini tidak kurang dari Patriark gerbang Dayan. Tinggi tubuhnya lebih dari 100 sang, dan nyala api di tubuhnya terbakar dengan suara berderak. Boom! Boom! Setiap langkahnya menyebabkan tanah bergetar. Dia menerobos kuil yang saleh dan juga muncul di sebelah sumur kuno berwarna kuning. Dia mengulurkan cakarnya yang besar, ingin menghancurkan sumur kuno itu. Leluhur Kinklan secara alami tidak ingin ketinggalan. Dia terbang keluar dari gerbong perunggu, dan rambut putih di kepalanya berubah menjadi panjang 3000 sang. Seolah-olah pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya sedang menyerang. Energi pedang sangat kuat, akibatnya saja sudah cukup untuk mengubah beberapa aula Buddha di dalam kuil yang saleh menjadi debu. Ketiga raksasa ini tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan mereka berencana untuk menghancurkan sumur kuno kuning itu bersama-sama. Gemuruh! Suara ledakan berlanjut untuk waktu yang lama seolah ingin menembus seluruh gunung Jinghuan. Metode ketiganya sangat mendalam, dan semua orang yang hadir mengaguminya. Tidak ada yang tidak menghela nafas kagum pada kekuatan mereka. Kultivasi ketiga lelaki tua ini benar-benar mencapai level ini, memang agak tidak terduga. Feng Feiyun bersembunyi di bawah pagoda Buddha dan melihat ke arah sumur kuning kuno. Hatinya sedikit kagum dengan budidaya ketiga raksasa ini. Dengan kultivasi mereka, menghancurkan sumur kuno kuning hanya masalah waktu. Feng Feiyun tidak bisa tidak memikirkan mayat wanita yang mengenakan jubah Buddha. Keindahan yang dulu tak tertandingi ini ada di dalam sumur kuno berwarna kuning. Mungkin niat sucinya yang belum mati, dan bertarung melawan tiga raksasa seolah-olah dia melindungi sesuatu. Tanpa terus menonton, Feng Feiyun membuka jendela pagoda Buddha. Kisi-kisi jendela sudah lapuk, dan langsung berubah menjadi kayu busuk yang jatuh ke tanah. Jianzui! Jianzui! Feng Feiyun memanggil dua kali, dan melihat tidak ada jawaban, dia berencana untuk pergi. Dia tidak ingin memanggil mayat biksu kuno itu, dan itu akan sangat merepotkan. Namun, pada saat ini, Feng Feiyun menghentikan langkahnya. Hidungnya sedikit mengendus, dan dia mencium aroma daging dan anggur di dalam pagoda Buddha. Meskipun sangat samar, itu benar-benar ada. Sepertinya seseorang sedang memanggang daging dan minum anggur di dalam pagoda Buddha. Bagaimana bisa ada aroma daging dan anggur di tempat ini? Mungkinkah masih ada orang yang hidup di dalam pagoda Buddha? Pikiran Feng Feiyun dipenuhi dengan keraguan, dan dia masuk dengan hati-hati. Dia mengikuti tangga yang berdebu dan seperti sarang laba-laba menuju puncak pagoda Buddha. Aroma daging dan anggur menjadi semakin kuat. Bahkan hanya dengan menciumnya saja, orang bisa tahu bahwa daging dan anggurnya pasti sangat enak. Bab 67 Pagoda Buddha ini sepertinya sudah terlalu lama disegel, itu berbintik-bintik dan penuh debu. Meskipun pertempuran di luar pagoda membalikkan langit dan bumi, bagian dalam pagoda sangat tenang. Lilin Buddha dinyalakan di bagian atas, dan memercikkan cahaya terang. Feng Feiyun mengikuti tangga kayu dan akhirnya naik ke puncak pagoda. Sepanjang jalan, dia tidak menemukan formasi atau makhluk tak dikenal, ini benar-benar tidak terduga. Namun, ketika dia naik ke puncak pagoda, semuanya menjadi lebih tak terduga. Krek, kresek. Ada api yang menyala di atas lantai kayu, dan di atas api itu, ada seekor kalajengking raksasa dengan tongkat besi. Itu sekitar ukuran kepala seseorang. Kalajengking telah dipanggang sampai berwarna kuning, dan mengeluarkan asap putih sambil mengeluarkan aroma daging. Yang memanggang kalajengking adalah seorang biksu. Biksu ini tingginya delapan kaki, dan tubuhnya sangat kokoh. Belenggu di tubuhnya sangat lebar, dan memperlihatkan setengah dari dadanya. Ada tato di dadanya, di sebelah kiri adalah naga hitam yang ganas, dan di sebelah kanan adalah macan putih yang ganas. Seorang biksu dengan tato di tubuhnya berarti dia bukan orang yang baik, dia seperti bos geng. Belum lagi biksu ini menggunakan tongkatnya sebagai alat untuk memanggang daging kalajengking. Lengannya yang setebal ember air berputar sambil memanggang kalajengking. Biksu ini, Biksu Jiurou, duduk di papan kayu tanpa rasa takut. Dia memalingkan wajahnya yang gemuk dan memberi Feng Feiyun senyuman yang menurutnya sangat ramah. Namun, di mata Feng Feiyun, senyuman ini seperti seringai jahat seorang tukang daging. Kakak Feiyun, Biksu ini tidak akan membiarkanku pergi, cepat dan selamatkan aku. Feng Jianzui bersembunyi di sudut, jelas bahwa dia sangat takut pada biksu ini. Feng Feiyun sedikit meliriknya, lalu dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, Senior adalah seorang Buddhis, mengapa kamu ingin mempersulit seorang gadis kecil? Ini bukan gaya seorang Buddhis. Biksu itu mengangkat kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum, Penolong muda, Anda salah. Bagian mana dari diri saya yang terlihat seperti seorang Buddhis? Saat Biksu itu membuka mulutnya, itu bahkan lebih mengejutkan. Suaranya sangat tua, seperti orang tua dengan satu kaki di kuburan. Itu sama sekali tidak cocok dengan tubuhnya yang kekar. Ini, Feng Feiyun sejenak kehilangan kata-kata. Biksu Jiurou ini jelas adalah biksu jahat. Ditambah lagi, untuk bisa datang ke pagoda yang sale ini berarti dia harus menjadi seorang ahli dengan kultivasi yang mendalam. Feng Feiyun tidak mampu membuatnya marah. Karena dia tidak bisa menggunakan cara yang keras, dia hanya bisa menggunakan cara yang lembut. Feng Feiyun tertawa dan berjalan sambil mengamati sekeliling pagoda. Di tengah pagoda ada lilin Buddha. Tidak diketahui terbuat dari apa lilin Buddha itu, tetapi lilin itu tidak akan pernah padam. Di luar lilin Buddha, ada juga ukiran di dinding. Itu adalah ukiran biksu tercerahkan yang mengenakan jubah biara putih. Di tangannya ada manik Buddha berwarna biru yang terlihat seperti mata naga. Matanya membawa kesedihan yang tak terbatas. Meski hanya sebuah ukiran, kesedihan itu nyata. Siapapun yang melihat ukiran ini akan tertular olehnya. Sudah matang? Sudah matang. Gadis kecil, apakah kamu mau makan? Biksu itu berteriak. Feng Jianzui hanya melirik kalah jengking, dan dia ingin muntah. Secara alami, dia menggelengkan kepalanya dengan sekuat tenaga. Matanya tertutup rapat, jelas bahwa dia tidak ingin melihatnya. Ah, sayangnya, tidak ada yang berani berbagi kelesatan ini dengan biksu malang ini. Beku itu menghentakkan kakinya dengan kecewa. Aku akan mencicipi kelesatan ini dengan senior. Feng Fei Yun duduk di sebelah biksu itu. Dia melepas ekor kalah jengking dari tongkatnya dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa daging kalah jengking akan sangat tidak enak, tetapi setelah dikunyah beberapa kali, dia merasa sangat enak. Daging yang enak? Senior memang ahli dalam memanggang daging. Feng Fei Yun dengan tulus memuji. Haha, daging yang saya, Biksu Jiurou, dapat panggang secara alami adalah yang terbaik di dunia ini. Bahkan koki dewa dari Beauty Smile Pavilion di Godly Capital tidak bisa memasak sebaik aku. Beku itu juga tertawa. Terlihat jelas bahwa dia suka ketika orang lain memuji daging panggangnya. Feng Fei Yun terkejut dan bertanya, nama senior adalah Biksu Jiurou. Tidak-tidak, biarawan itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Feng Fei Yun tidak bisa membantu tetapi mengejek dirinya sendiri. Kenapa dia menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Bagaimana mungkin ada Biksu bernama Biksu Jiurou di dunia ini? Gelar Budis Biksu Malang ini adalah Jiurou. Biksu Jiurou menjawab dengan sangat serius. Uff. Feng Fei Yun hampir memuntahkan daging kalajengking yang baru saja dia makan. Biksu ini sebenarnya disebut Biksu Jiurou. Biksu Jiurou berdiri di samping api dengan ekspresi serius di wajahnya yang bulat. Seolah-olah dia mengenang sesuatu dan berkata, tahun itu, ketika tuanku membawaku ke kuil kehidupan Fana, dia bahkan tidak punya waktu untuk memberiku gelar Budis sebelum dia meninggal. Gelar Budis ini, Jiurou, sebenarnya diberikan kepadaku sendiri. Kuil besar seperti apa kuil kehidupan Fana itu? Feng Fei Yun belum pernah mendengarnya sebelumnya dan hanya berpikir bahwa Biksu ini mengada-ada. Feng Fei Yun selalu merasa Biksu ini agak gila, jadi dia tidak ingin membuang waktu bersamanya lagi. Dia berkata, senior adalah seorang guru Buddha, bagaimana Anda bisa memenjarakan seorang gadis kecil seperti ini? Jika masalah ini disebarkan, maka tidak hanya akan mempengaruhi reputasi Anda, tetapi juga akan mempengaruhi reputasi kuil kehidupan Fana juga. Feng Fei Yun dengan tulus memberitahu Biksu Jiurou tentang konsekuensi dari masalah ini, berharap untuk mencerahkan kemerosotan keyakinan Buddha ini. Hati Biksu Jiurou sepertinya mengenang. Dengan suara tua dan panjang, dia menghela nafas, kuil kehidupan Fana telah tenggelam ke dalam tanah selama lebih dari 1.800 tahun. Di seluruh kuil kehidupan Fana, hanya ada Biksu Malang ini yang tersisa. Bahkan jika Biksu Malang ini reputasi hancur, saya masih harus menerima gadis kecil ini sebagai murid saya. Saya akan mengajarinya Dharma kuil kehidupan Fana saya dan melanjutkan dupa kuil kehidupan Fana saya. Jika tidak, setelah Biksu Malang ini meninggal, bagaimana saya bisa memilikinya? Wajah untuk melihat tuanku. Apa? Kuil yang saleh ini adalah kuil kehidupan Fana. Feng Feiyun cukup terkejut. Apa? Anda ingin menerima saya sebagai murid? Menjadi Biksu wanita, Feng Jianzui dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak ingin mencukur kepalanya dan menjadi Biksu. Betapa jeleknya itu. Sama sekali tidak ada ruang untuk diskusi. Biksu Jiurou menganggupkan kepalanya dan berkata, Anda memiliki kedekatan dengan agama Buddha, dan tubuh Anda memiliki tulang Buddha alami. Jika Anda tidak masuk agama Buddha, maka akan sangat disayangkan. Plus, saya tidak meminta Anda untuk menjadi Biksu wanita. Lalu untuk apa ini? Feng Feiyun juga mengerutkan kening. Dia secara alami tidak ingin Feng Jianzui menjadi seorang biarawan. Seorang biarawati wanita, Biksu Jiurou meneguk lagi, dan tenggorokannya berdeguk saat dia menelan anggur. Feng Feiyun dan Feng Jianzui benar-benar terdiam terhadap Biksu ini. Bahkan jika dia ingin menerima seorang murid, dia seharusnya menemukan seorang pria yang dengan sepenuh hati mengabdi pada ajaran Buddha. Mengapa dia harus menemukan Feng Jianzui, seorang gadis kecil secantik bunga? Ini hanya merugikan orang. Namun, Feng Feiyun dapat melihat bahwa Biksu Jiurou ini agak keras kepala. Meskipun dia tampak riang dan makan daging dan anggur, kepribadiannya sangat keras kepala. Begitu dia memutuskan sesuatu, akan sangat sulit untuk berubah. Aku tidak ingin menjadi biarawati perempuan, bunuh saja aku. Feng Jianzui menginjak kakinya dan benar-benar ingin menendang kepala Biksu Jiurou. Dosa, dosa, tuanmu tidak pernah membunuh makhluk hidup, bahkan semut pun tidak. Biksu Jiurou selesai berbicara dan makan daging kalajengking lagi. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, lalu kalajengking di tangan senior, apakah itu bunuh diri dengan menabrak dinding? Tidak, tidak, itu dipanggang sampai mati oleh api, bukan oleh Biksu malang ini. Kata-kata Biksu Jiurou sangat jujur dan juga sangat serius. Ada sedikit kesedihan di mata harimaunya. Tetapi kesedihan ini dengan cepat menghilang, dan dia mulai makan daging dan minum anggur dalam tegukan besar. Feng Feiyun menganggap dirinya sedikit bajingan dan telah melakukan banyak hal yang tidak tahu malu, tetapi hari ini, dia benar-benar dikalahkan di depan Biksu Jiurou. Gemuruh. Seluruh pagoda berguncang hebat saat pertempuran di luar menjadi semakin menakutkan. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mengamuk di langit, menembus pagoda dan menebang patung perunggu. Namun, energi pedang ini tidak bisa masuk dalam jarak sepuluh zang dari pagoda. Begitu mereka mendekat, mereka akan dinetralkan oleh kekuatan tak terlihat dan berubah menjadi gumpalan asap. Feng Feiyun membuka jendela pagoda dan melihat keluar. Dia melihat tiga karakter raksa saking menyerang sumur kuno kuning dengan seluruh kekuatan mereka. Sumur kuno berwarna kuning masih belum pecah. Gelombang energi hitam keluar dan memadat menjadi energi pedang untuk bertarung ke segala arah. Senior, kamu adalah biksu terakhir dari kuil kehidupan Fana. Apakah kamu tahu rahasia apa yang ada di dalam sumur kuno kuning? Feng Feiyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mendengar pertanyaan itu, biksu Jiurou menjadi lebih serius. Dia meletakkan daging kalajengking di tangannya dan melihat lukisan sedih di dinding. Kemudian, dia perlahan berkata, ada seorang wanita yang terkubur di dalam sumur. 1.800 tahun yang lalu, kepala biara kuil kehidupan Fana, untuk menyelamatkan wanita ini, membunuh semua biksu kuil kehidupan Fana. Dia memurnikan energi kehidupan seluruh kuil menjadi mata air roh abadi untuk memperpanjang umur wanita ini. Bab 68. Suara kehancuran bergema di seluruh kuil yang saleh. Leluhur dari Gerbang Dayan, leluhur Klankin, dan mantan penguasa ketiga kuil Senluo, mereka semua adalah ahli top di zaman sekarang. Serangan gabungan mereka seperti tiga tornado raksasa yang ingin menghancurkan seluruh dunia. Feng Feiyun berdiri di atas pagoda Buddha dan melihat kemedan perang di kejauhan. Hatinya bergetar hebat saat dia berkata, kepala biara dari kuil kehidupan Fana benar-benar membunuh semua biksu di kuil untuk satu wanita. Tidak heran mengapa kebencian mereka begitu besar sehingga mereka masih tidak ingin mati bahkan setelah seribu tahun. Rahasia ini terlalu tak terbayangkan. Jika biksu Jiurou tidak mengungkapkannya, maka tidak ada yang tahu bahwa kuil kehidupan Fana memiliki masa lalu seperti itu. Kemana kepala biara kuil kehidupan Fana pergi? Feng Feiyun bertanya. Biksu Jiurou duduk tegak dan menatapnya, lalu dia berkata, mati. Siapa yang membunuhnya? Feng Feiyun bertanya. Diri, Biksu Jiurou menjawab. Dia membunuh dirinya sendiri. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya dan berkata, itu benar, dia pasti merasa dosanya terlalu besar, jadi dia bunuh diri untuk menebus dosa-dosanya. Bukan itu masalahnya. Biksu Jiurou berkata, untuk menyelamatkan wanita itu, dia bunuh diri. Dia menggunakan kultivasi tertingginya untuk mengatur formasi besar yang membalikkan hidup dan mati. Tubuhnya jatuh dan kuil yang saleh tenggelam ke dalam tanah, semuanya untuk menciptakan semangat abadi muncul dengan baik untuk memberi wanita itu kesempatan untuk hidup. Biksu Jiurou tampaknya memahami rahasia tahun itu dengan sangat baik. Ada sedikit kemurungan di wajahnya, tetapi pada saat ini, ada niat Buddha. Seorang kultivator Buddha harus memiliki pikiran yang murni, tetapi kepala biara ini sedang jatuh cinta, jadi dia pantas mati, Feng Feiyun tersenyum dan berkata. Namun, dia tiba-tiba teringat pengalamannya sendiri. Bukankah dia juga mati karena seorang wanita? Itu bahkan lebih menyedihkan daripada kepala biara ini. Feng Feiyun menutup mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kilatan melintas di mata indah Feng Jianzue saat dia berkata, saya merasa bahwa kepala biara ini adalah biksu yang baik. Saya lebih suka mengkhianati orang-orang di dunia daripada mengkhianatinya. Jika seseorang dapat melakukan ini untuk saya, bahkan jika itu adalah seorang biksu, saya akan tetap menikah. Dia mengedipkan matanya pada Feng Feiyun. Tampaknya kamu sangat cocok menjadi biksuni perempuan. Biksu dan biksuni bisa menjadi pasangan. Feng Feiyun menghela nafas. Pipi harum Feng Jianzue tiba-tiba menggembung karena marah. Dalam benaknya, dia mengutuk Feng Feiyun karena tidak memahami hati seorang gadis, dia bahkan lebih buruk daripada seorang biarawan. Ledakan. Seluruh pagoda bergetar hebat seolah hendak terbalik. Bola kecemerlangan berwarna darah keluar dari sumur kuno kuning seperti bintang berwarna darah yang terbang ke langit. Kecemerlangan menerangi seluruh kuil ilahi, membawa serta kekuatan yang tak ada habisnya. Permata berwarna darah seukuran wastafel melayang di udara. Itu menyilaukan dan tajam, dan memancarkan kekuatan sobek yang membuat tiga pembudidaya tingkat Raja Raksasa terbang. Ledakan. Mantan penguasa ketiga kuil Senluo terluka oleh cahaya dari bintang darah. Api di tubuhnya sepertinya telah padam saat seluruh tubuhnya terhempas, menghancurkan tanah. Master gerbang-gerbang Dayan dan leluhur Kelankin juga terluka dengan darah yang menetes ke bawah. Mereka dengan cepat melarikan diri dari sumur kuno kuning dan tidak berani mengambil langkah maju lagi. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Bahkan Raja Raksasa tidak bisa menghentikannya, dan bahkan harta roh akan ditembus. Pada akhirnya, itu menjadi tenang dan tidak ada yang bergerak. Bintang darah apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Seseorang menatap bintang darah di langit dan merasa bahwa bintang darah itu dikelilingi oleh kristal kecil seperti ratusan tetes mata air roh. Setiap tetes Spirit Springwater berisi seorang gadis kecil yang sedang tidur, ini adalah spiritualitas dari Spirit Springwater. Bintang darah itu seperti jantung seseorang. Aku dengan jelas melihatnya berdetak tadi. Bintang darah menyerap Spirit Springwater di sekitarnya, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Beberapa ratus tetes Spirit Springwater muncul di depan mata semua orang. Ini seperti melihat segunung harta, tidak ada yang bisa tetap tenang. Kekayaan semacam ini terlalu menakutkan. Belum lagi beberapa ratus tetes, hanya sepuluh tetes sudah cukup untuk sebuah klan menjadi makmur. Langit dan bumi memancarkan keharuman Spirit Springwater, menenangkan tubuh dan pikiran. Itu membuat tulang seseorang terasa halus dan penuh kekuatan. Beberapa orang tidak bisa menahan godaan dari mata air roh dan bergegas menuju kuil yang saleh. Namun, sebelum mereka mencapai jarak 10 meter dari kuil, mereka terbunuh oleh cahaya mematikan dari bintang darah dan mati tanpa ada mayat yang tersisa. Bahkan ketiga raja raksasa itu tidak berani bergerak. Jika ada orang lain yang mencoba, itu hanya akan mendekati kematian. Melihat harta karun roh tetapi tidak bisa mengambilnya, perasaan seperti ini adalah yang paling fatal. Di atas pagoda, bagaimana mungkin Feng Feiyun tidak ingin mendapatkan Spirit Springwater? Dia mengeluarkan platform lotusnya dan ingin mempertaruhkan nyawanya untuk harta karun itu, tetapi dia ditangkap kembali oleh Biksu Jiurou. Feng Feiyun bertanya, Biksu, Anda ingin menghalangi jalan saya menuju kekayaan? Biksu malang ini takut kamu akan menginjak jalan menuju kematian. Biksu Jiurou berdiri dari tanah. Wajahnya yang tampak garang membawa ekspresi yang sangat bermartabat. Dia berdiri di depan jendela dan menatap kecemerlangan bintang darah. Dia menghela nafas dan berkata, Kelahiran bintang darah, perubahan nasib. Mayat Biksu kuno di dalam kuil yang saleh menjadi panik lagi. Mereka melompat ke tanah seolah ingin menangkap bintang darah di atas. Mereka mengeluarkan raungan keras yang menyebabkan rambut orang lain berdiri tegak. Tidak ada yang bisa menekan mereka lagi. Niat membunuh mereka melonjak dan kebencian mereka melambung ke langit. Feng Feiyun berkata, Kelahiran bintang darah, perubahan nasib. Biksu hebat, apa yang kamu bicarakan sekarang? Apa arti dari kata-kata ini? Wajah Biksu Jiurou memiliki ekspresi yang tidak jelas ketika dia mencoba menutupi kata-katanya. Ini. Ini mengacu pada perubahan besar langit dan bumi dalam waktu dekat. Kekuatan takdir akan berubah, mengakibatkan dislokasi takdir. Beberapa hal yang tidak dapat terjadi sebelumnya, dapat terjadi pada saat itu. Kata-kata Biksu Jiurou tidak jelas dan tidak jelas. Jelas bahwa dia tidak ingin Feng Feiyun mengetahui rencananya. Karena itu, dia menghindari poin-poin penting dan fokus pada hal-hal sepele, mengucapkan banyak kata yang tidak masuk akal. Biksu Jiurou tiba-tiba menekan bahu Feng Feiyun. Sepasang mata sebesar lonceng tembaga menatapnya, dan dia dengan tulus berkata, Penolong muda, pada saat ini, kehidupan rakyat jelata tergantung pada seutas benang. Biksu malang ini dapat melihat bahwa Anda memiliki hati yang baik, jadi saya ingin mempercayakan masalah besar kepada Anda. Apakah Anda bersedia? Feng Feiyun tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang baik hati. Melihat ekspresi genit Biksu Agung ini, dia tahu bahwa itu pasti bukan hal yang baik, jadi dia akan menggelengkan kepalanya. Saya sangat baik, Biksu malang ini tidak salah tentangmu. Jika Anda bersedia memikul tanggung jawab yang begitu berat, Biksu malang ini akan mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Biksu Jiurou tidak memberi Feng Feiyun kesempatan untuk berbicara dan melanjutkan, bintang darah juga merupakan hati darah. Setelah bintang darah berhasil dipelihara, itu akan berubah menjadi hati darah dan menghidupkan kembali wanita di sumur kuno kuning. Pada saat itu, sungai darah akan mengalir dan gunungan mayat akan mengalir. Untuk mencegah semua ini terjadi, kami hanya bisa mengandalkanmu. Ah, tunggu sebentar. Jika wanita di sumur kuning kuno hidup kembali, mengapa ada sungai darah dan gunung mayat? Feng Feiyun pernah melihat mayat wanita itu sebelumnya, tapi dia tidak merasakan aura jahat dari tubuhnya. Sebaliknya, tubuhnya membawa aura halus dan dunia lain. Biksu Jiurou menepuk bahu Feng Feiyun dan menghentakkan kakinya untuk berkata, anak muda, kamu terlalu naif. Mayat perempuan yang diasuh di negeri jahat selama lebih dari seribu tahun, jika dia hidup kembali, aura jahat di tubuhnya akan sangat menakutkan. Apalagi, bintang darah yang mengumpulkan darah lebih dari seribu biksu pendendam menjadi hatinya. Seberapa besar aura jahat di tubuhnya? Saat itu, saya khawatir dia akan dapat membunuh satu orang setiap sepuluh langkah dan membantai satu kota dalam jarak seribu mil. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Kata-kata Biksu Jiurou bukan tanpa alasan. Feng Feiyun menganggupkan kepalanya dan berkata, lalu bagaimana kita bisa mencegah semua ini terjadi? Hanya ada satu cara. Biksu Jiurou tersenyum dan berkata, temukan jubah Buddha nalan dari kepala biara kuil kehidupan Fana sebelumnya. Bersama dengan manik-manik diok Buddha di tangan kepala biara, kedua harta ini akan mampu menekan bintang darah. Biksu Jiurou menunjuk ke arah gambar terukir di dinding. Di atasnya, ada seorang Biksu yang tercerahkan mengenakan jubah Buddha nalan dan memegang manik-manik diok Buddha di tangannya. Mata Feng Feiyun menatap Biksu yang tercerahkan di dinding dan merasakan deja vu. Perasaan ini datang tanpa alasan apapun. Pada akhirnya, dia belum pernah melihat Biksu tua ini sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa merasakan deja vu? Lalu mengapa kamu tidak mencari sendiri kedua barang ini? Feng Feiyun meliriknya. Biksu Jiurou berbalik dan mengambil daging kalajengking di tanah. Dia menggigit dan kemudian berkata, Biksu yang malang ini harus tinggal di sini dan menekan para Biksu yang membenci di kuil yang saleh. Aku tidak bisa pergi, ah. Jika para Beku yang membenci ini melarikan diri, maka akan ada sungai darah dan tumpukan mayat dan lautan darah. Sebenarnya, tidak sulit untuk menemukan jubah Buddha nalan dan manik-manik diok Buddha. Saya mendengar tahun itu, kepala biara jatuh cinta dengan seorang wanita dan merasa bahwa hati buddhisnya tercemar. Dia memenjarakan dirinya sendiri di sebuah kuil buddhistaman di kota kuno Cakrawala Valet dan ingin menggunakan Dharma Buddha tertinggi untuk melupakan wanita itu. Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa melakukannya. Biksu Jiurou memberi Feng Feiyun petunjuk. Namun, di mata Feng Feiyun, petunjuk ini sama saja dengan tidak memiliki petunjuk sama sekali. Pada akhirnya, kota kuno Cakrawala Valet terlalu besar, dan ada lebih dari seribu taman Buddha. Begitu dia menemukan jubah Buddha nalan dan manik-manik diok Buddha, mayat wanita itu pasti sudah dihidupkan kembali. Biksu Jiurou takut Feng Feiyun tidak akan pergi, jadi dia mencoba membujuknya dan berkata, rumor mengatakan bahwa mengenakan jubah Buddha nalan seperti dirasuki oleh seorang Buddha kuno. Satu kepalan tangan dapat menghancurkan gunung, dan satu tangan dapat memindahkan kota. Jika seseorang memegang manik-manik diok Buddha, itu akan seperti memegang bintang, pelanggaran tak terkalahkan yang dapat melawan dunia. Mata besarnya, dari waktu ke waktu, melirik Feng Feiyun, ingin melihat reaksinya. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, jangan bicara tentang kata-kata kosong ini. Saat ini, para ahli di luar sebanyak awan dengan niat membunuh di mana-mana. Ingin keluar adalah masalah yang sulit. Karena saya bekerja untuk Anda, seharusnya bukankah saya mengambil beberapa keuntungan besar. Biksu Jiurou tampaknya sedang menunggu kata-kata Feng Feiyun, jadi dia dengan senang hati menganggupkan kepalanya dan berkata, Biksu Malang ini memiliki dan roh kuno peringkat keempat. Itu dapat memungkinkan dermawan muda, dalam situasi hidup atau mati, mengerahkan setengah dari kekuatan king raksasa. Satu kepalan tangan dapat mengerahkan kekuatan satu juta jin. Feng Feiyun sangat gembira, dan dia memuji orang baik ini karena tahu bagaimana berperilaku. Biksu Malang ini juga memiliki tiga tetes mata air roh. Setiap tetes penuh dengan spiritualitas, dan itu tak ternilai harganya. Biksu Jiurou sangat murah hati, dan dia mengeluarkan botol batu giok dari saku dadanya dan meletakkannya di tangan Feng Feiyun. Biksu Malang ini juga memiliki peringkat kelima Red Heaven Spirit Dan. Namun, saya harus menunggu sampai Anda membawakan jubah Buddha Nalan dan manik-manik giok Buddha sebelum saya dapat memberikannya kepada Anda. Biksu Jiurou mengeluarkan roh dan, lalu mengembalikannya. Bab 69. Spirit Dan adalah harta obat yang sangat langka. Bahkan peringkat pertama Spirit Dan tak ternilai harganya dan tidak bisa diukur dengan uang. Roh peringkat kelima dan bahkan lebih menyedihkan. Di seluruh dinasti Jin yang saleh, tidak akan ada banyak dari mereka. Alasan mengapa Biksu Jiurou mengeluarkan roh dan peringkat kelima ini untuk menggoda Feng Feiyun dan tidak langsung memberikannya kepadanya adalah karena dia takut bocah cilik ini tidak akan pernah kembali. Feng Feiyun, pada saat ini, telah memperoleh peringkat keempat roh kuno dan bersama dengan tiga tetes mata air roh. Dia sudah sangat bahagia, jadi dia secara alami tidak peduli tentang hal-hal ini dengan Biksu pelit ini. Penolong kecil, ingatlah untuk kembali dalam waktu tujuh hari. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat itu, darah akan mengalir seperti sungai, mayat akan membentuk gunung, dan darah akan membentuk laut. Oke? Oke? Ada pepatah yang mengatakan bahwa mulut seseorang menjadi lunak setelah makan makanan seseorang, dan tangan seseorang menjadi pendek setelah menerima makanan seseorang. Anda, seorang Biksu yang hebat, dapat dianggap sangat murah hati. Soal menemukan jubah Buddha Nalan dan manik-manik Gyok Buddha, serahkan saja padaku. Namun, kekuatanku sendiri terbatas, jadi Janswe harus ikut denganku. Meskipun dia tidak bisa membantu banyak, dia masih bisa menjadi asistenku dan menjalankan beberapa tugas. Kata Feng Feiyun. Meskipun Biksu Jiurou berpenampilan kasar, pikirannya sangat teliti. Dengan satu pandangan, dia melihat pikiran licik di benak Feng Feiyun, dan dia tersenyum berkata, gadis kecil ini, kamu benar-benar tidak bisa pergi. Jika kalian berdua pergi, bagaimana jika kamu tidak kembali? Ini, masalah ini, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kata Feng Feiyun. Biksu Jiurou berdiri di sana sambil tersenyum, dan seolah-olah dia berkata, itu belum tentu benar. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam terbang melewati jendela dengan kecepatan secepat Go Xiaok memburu mangsanya. Hanya dalam sepersekian detik, bayangan ini jauh dari pagoda Buddha, dan terbang ke arah luar kuil yang saleh. Teknik penyembunyian bayangan ini sangat tinggi. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama dia bersembunyi di samping pagoda Buddha, dan dia menguping pembicaraan antara Feng Feiyun dan Biksu Jiurou. Pada saat ini, dia dengan cepat pergi dengan kecepatan ekstrim. Itu Du Sou Gao. Dia pasti sudah mendengar percakapan kita dan tahu tentang jubah Buddha Nalan dan manik-manik Diok Buddha. Jika kedua harta karun Buddha ini jatuh ke tangannya, maka dia akan berubah menjadi dewa kematian yang tak terkalahkan. Saat itu, darah akan mengalir seperti sungai, dan mayat akan membentuk gunung. Feng Feiyun berdiri di samping jendela dan menyaksikan bayangan hitam itu kabur. Dia ingin mengejar dan membunuhnya, jangan sampai dia menemukan jubah Buddha Nalan dan manik-manik Diok Buddha terlebih dahulu. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kultivasi Du Sou Gao jauh lebih tinggi darinya. Bahkan jika dia mengejarnya, dia malah akan dibunuh. Biksu Ji Rau bahkan lebih gugup daripada Feng Feiyun. Dia dengan cepat mengambil tongkat Buddha yang digunakan untuk memanggang daging dan menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Dengan nada serius, dia berkata, ambil tongkat Buddha yang tak terkalahkan ini dan kejar orang itu. Jangan biarkan jubah Buddha Nalan dan manik-manik Diok Buddha jatuh ke tangannya. Tak terkalahkan. Tongkat Buddha tak terkalahkan. Feng Feiyun melirik tongkat yang menghitam di tangan Biksu Ji Rau. Itu kira-kira setebal lengan, seperti rolling pin. Dia masih berani menyebutnya tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Menggunakan benda ini untuk mengejar Du Sou Gao, Du Sou Gao kemungkinan besar akan ditertawakan sampai mati. Ya, ini adalah tongkat Buddha yang tak terkalahkan. Nama ini juga diberikan oleh Biksu Malang ini. Biksu Ji Rau dengan paksa menjejalkan tongkat Buddha tak terkalahkan ke tangan Feng Feiyun. Kemudian, dia mengayunkan kedua tangannya yang setebal ember, dan dia mengangkat Feng Feiyun, dan dia langsung melemparkannya ke bawah dari puncak pagoda Buddha yang tingginya lebih dari sepuluh sang. Berengsek, tinggi sekali, Feng Feiyun berteriak keras. Ledakan. Setelah memegang tongkat Buddha tak terkalahkan di tangannya, Feng Feiyun merasa seolah-olah sedang mengendalikan hukum universal langit dan bumi. Pikirannya sangat jernih, dan ada kekuatan agung yang datang dari tongkat dan memasuki tubuhnya. Feng Feiyun merasa seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Kulit dan tulangnya memancarkan cahaya keemasan. Dia tiba-tiba membalik tubuhnya, dan dengan tongkat di tangannya, dia berdiri di udara dengan kepala terangkat tinggi dan dada terbuka. Kemudian, dia menginjak kekosongan dan dengan gila-gilaan bergegas maju. Tak terkalahkan di dunia. Feng Feiyun meraung keras, dan guntur yang sale keluar dari mulutnya ke arah pelarian Du Sogao, menyebabkan kekosongan dipenuhi asap. Tongkat Buddha yang tak terkalahkan mengandung kekuatan Buddha yang kuat dalam jumlah yang tidak diketahui. Ia melakukan perjalanan melalui tubuh Feng Feiyun tanpa niat untuk berhenti. Pada saat ini, Feng Feiyun merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan pertempuran. Bahkan jika itu adalah ahli pangkalan dewa dari generasi sebelumnya, dia masih bisa membunuhnya dengan satu serangan staff. Feng Feiyun dengan paksa bergegas keluar dari kuil yang saleh, menyebabkan para pembudidaya di sekitarnya terkejut. Dari mana orang ini berasal? Feng Feiyun, jangan lari, aku ingin melawanmu. Jubah emas Kin Ming seperti besi saat bertabrakan dengan udara, menciptakan suara dentang. Dia memegang cold edge sword di tangannya dan dengan cepat mengejar Li Kie. Dia tidak berani memasuki kuil yang saleh, tetapi ini tidak berarti dia tidak berani melawan Feng Feiyun. Ledakan Kin Ming mengayunkan pedangnya dan melepaskan sinar pedang emas. Sinar pedang terbagi menjadi dua, lalu empat, lalu delapan. Akhirnya, itu berubah menjadi 216 energi pedang. Energi pedang itu seperti sekelompok petir yang membawa kekuatan penghancur. Leluhur Kin klan sedikit menganggupkan kepalanya. Kin Ming menggunakan teknik pedang tertinggi klan Kin, 10 ribu pedang kembali ke satu. Ketika teknik pedang ini dikembangkan secara ekstrim, satu pedang bisa melepaskan 16.384 energi pedang. Seolah-olah 10 ribu pedang dilepaskan pada saat yang sama, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kin Ming, di usia yang begitu muda, mampu melepaskan 216 energi pedang. Dia memang layak menjadi jenius nomor satu dari klan Kin. Dia pasti bisa mengangkat pamor klan Kin dan benar-benar menekan generasi muda klan Feng. Gemuruh. Feng Feiyun tiba-tiba menghentikan langkahnya dan tiba-tiba memasukkan tongkat Buddha tak terkalahkan ke tanah. Sebuah kekuatan yang kuat melakukan perjalanan ke tanah dan mendorong batu yang tak terhitung jumlahnya untuk memblokir pedang cemerlang Kin Ming. Melihat ke belakang, Du Sogao menghilang tanpa jejak. Kemungkinan besar dia telah melarikan diri dari gua kehidupan Fana. Feng Feiyun tidak lagi bertarung dengan Kin Ming. Dia mengeluarkan tongkat Buddha yang tak terkalahkan, dan kemudian, dia melangkah maju untuk mengejar Du Sogao. Debu berserakan, dan Feng Feiyun sudah jauh. Klan Feng benar-benar jenius, Kin Ming tidak berpikir bahwa Feng Feiyun akan dapat memblokir pedang sebelumnya. Hatinya semakin tidak yakin, dan dengan pedang di tangannya, dia mengejar Feng Feiyun. Pada saat ini, itu adalah akhir musim panas, dan matahari di langit terik seperti tungku. Gunung Jinghuan sangat sunyi. Bahkan burung dan binatang tidak bisa dilihat. Hewan-hewan ini sepertinya merasakan perubahan besar di gunung, dan mereka semua lari tanpa jejak. Feng Feiyun menginjak tebing, membuat penyok besar. Kemudian, dia meminjam momentum untuk terbang setinggi seratus sang, dan dia seperti elang raksasa yang berlari di gunung. Di depannya, bayangan hitam dengan cepat melompat ke atas pohon. Baru setelah mereka berdua meninggalkan wilayah gunung Jinghuan, bayangan hitam di depan akhirnya berhenti. Dia berdiri di tengah tanah liar dengan punggung lurus dan lurus. Benar saja, itu adalah Du Sogao. Dia masih mengenakan pakaian lusuh, dengan sepatu jerami dan ikat pinggang. Hanya pedang di punggungnya yang berkedip dengan lampu roh yang tak ada habisnya. Feng Feiyun, kamu mengikutiku hanya mengejar kematian. Mata Du Sogao dingin, dan ada kilatan mematikan di dalamnya. Feng Feiyun akhirnya menyusul. Dengan tongkat Buddha yang tak terkalahkan di bahunya, dia berkeringat deras sambil duduk di atas batu, dan dia berkata, lalu mengapa kamu berlari? Bergegas untuk bereinkarnasi. Aku berjanji pada Dong Fang Jingyue bahwa aku akan mengambil nyawamu. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan semuanya. Setelah membunuhmu, aku tidak akan berhutang budi padanya. Ekspresi Du Sogao tenang, dan suaranya tanpa emosi. Dong Fang Jingyue sebenarnya mengundang seorang pembunuh untuk membunuhku. Nenek terkutuk ini benar-benar kejam dan tanpa ampun. Hati Feng Feiyun tidak senang, dan dia hanya menyesal bahwa dia tidak langsung mencubitnya sampai mati sebelumnya. Feng Feiyun diam-diam menelan setetes mata air roh, dan dia perlahan berdiri. Dia memasukkan tongkat Buddha yang tak terkalahkan ke tanah, dan dia berkata sambil tersenyum, untuk melawan seorang pembunuh, pertama-tama seseorang harus mengontrol teknik gerakan dan kecepatannya. Feng Feiyun menggunakan tongkat Buddha sebagai kuas, dan dia menggambar garis di tanah. Setiap baris di pelintir, dan seolah-olah energi pedang terjalin satu sama lain. Mata Dusougao menyipit, dan pikirannya sedikit tergerak. Spesialisasi seorang pembunuh adalah kecepatan. Jika Feng Feiyun benar-benar bisa mengendalikan kecepatannya, maka itu akan sangat buruk, dan dia harus menghentikannya. Dusougao tidak ragu sedikitpun. Pedang di punggungnya tiba-tiba terbang ke atas, dan menciptakan naga panjang saat terbang ke depan. Bab 70. Mengaum. Pedang Dusougao sangat cepat. Begitu dia bergerak, itu menghancurkan bumi dan hampir tidak pernah meleset. Krune yang diukir oleh tongkat di tanah dengan mudah dihancurkan oleh ujung pedang. Itu langsung menuju dada Feng Feiyun seperti tangan beracun yang tidak bisa dilepaskan. Cepat, cepat, cepat. Ini adalah langkah Dusougao yang paling tidak terduga. Feng Feiyun menyeret tongkatnya dan hanya bisa mundur. Jika dia mundur lebih jauh, dia akan memasuki gunung Jinghuan. Begitu dia memasuki gunung, kecepatan Dusougao akan menjadi semakin tidak terduga. Ledakan. Mata Feng Feiyun seperti kilat. Dia tiba-tiba menginjak tanah dan berdiri diam. Dia memutar tongkat di tangannya, mengangkatnya dengan kedua tangan, dan memukulnya dengan keras. Cincin besi di atas tongkat menciptakan suara dentang. Cahaya emas Buddha meledak dari dalam seperti gelombang emas. Dentang. Kekuatan tongkat buddhist sangat kuat, dan kekuatannya lebih dari 10.000 Jin. Itu langsung menabrak pedang panjang harta karun roh Dusougao, menyebabkannya mengeluarkan tangisan sedih. Spiritualitas pedang itu hancur sedikit, dan untayan cahaya roh bocor. Ah! Dusougao mengerang. Kulit di lengannya terbelah, meninggalkan semburan darah. Kekuatan staff buddhist terlalu kuat. Bahkan dengan kultivasi basis dewa menengahnya, dia masih tidak bisa menghentikannya. Gelombang kejut menyebabkan darah dan organ dalamnya bergetar. Tulang-tulang di lengannya semuanya lumpuh seolah-olah akan patah. Sosok Dusougao awalnya tidak bisa dilacak, tetapi tidak bisa lepas dari Heavenly Phoenix Gazze milik Feng Feiyun. Dia melihat beberapa petunjuk, jadi dia dengan berani bergerak dan mengalahkan Dusougao dalam satu gerakan. Dengan satu serangan yang berhasil, Feng Feiyun secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia menyalurkan energi roh di tubuhnya dan mengerahkan kekuatan penuh dari tongkat buddha yang tak terkalahkan. Setiap ayunan disertai dengan angin kencang dan aura yang mengesankan. Sosok Dusougao seperti hantu atau daun tumbang tertiup angin musim gugur. Dia selalu bisa menghindari kekuatan membunuh dari tongkat buddha yang tak terkalahkan. Teknik pedangnya juga luar biasa indah. Itu seperti ular roh yang melintasi ruang angkasa, menyebabkan serangan Feng Feiyun menjadi lamban. Feng Feiyun harus waspada terhadap serangan diam-diamnya. Begitu dia berhasil dalam serangan diam-diam, dia akan mati. Jadi meskipun di permukaan, Feng Feiyun tampaknya lebih unggul, jika dia sedikit ceroboh, maka dia akan mati di bawah pedang Dusougao. Dusougao, pedangmu sepertinya tidak secepat itu. Kedua tangan Feng Feiyun memegang tongkat buddha yang tak terkalahkan. Auranya menjadi semakin kuat, seolah ingin menelan banteng. Dusougao tidak mengatakan sepatah katapun. Tiba-tiba, matanya menjadi serius, dan dia setengah berlutut di tanah. Kedua tangannya menggenggam gagang pedang, dan dia tiba-tiba menusukkannya ke tanah. Energi sabar yang tak terhitung jumlahnya bergerak di bawah tanah, dan mereka berubah menjadi hujan pedang tak berujung yang naik dari tanah. Hus, wus, wus. Energi pedang terus keluar dan menembus langit. Momentumnya sangat mengejutkan. Bahkan seribu tentara dari tentara Shen Wu akan terbunuh. Pikiran Feng Feiyun terkejut. Niat membunuh dan bahaya menjadi semakin dekat. Dia dengan cepat terbang dari tanah, ingin menghindari pukulan destruktif Dusougao, tapi dia masih terlambat satu langkah. Energi pedang keluar dari kakinya dan langsung melesat ke atas. Pedang ini benar-benar tak terbendung. Itu menembus betisnya, dan memotong luka sepanjang satu kaki. Itu hampir memotong otot betis. Feng Feiyun menahan rasa sakit dari betisnya. Dia memegang tongkat Buddha yang tak terkalahkan dan menyerang dengan cahaya kemasan dan momentum yang menggelegar. Kekuatannya cukup mengesankan. Ledakan. Bagaimana Dusougao bisa memblokir staf Buddha yang tak terkalahkan? Dia dipukul oleh tongkat di bahu kirinya, dan tulang di lengan kirinya hancur, mengeluarkan serangkaian suara retakan. Feng Feiyun, dengan tongkat Buddha yang tak terkalahkan di tangannya, terlatih-tatih di depan Dusougao yang pucat, dan dia berkata, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak hanya lengan Dusougao yang patah, tulang-tulang di tubuhnya juga hancur. Energi roh dalam tubuhnya terguncang menjadi kekacauan. Saat ini, dia bukan lawan Feng Feiyun. Namun, kepribadian orang ini sangat tegas. Meskipun dia terluka parah, dia masih berdiri tegak dan berkata, seorang pembunuh dari istana akhir takdir puncak, jika mereka tidak bisa membunuh, maka mereka secara alami tidak akan berpikir untuk hidup. Meskipun Feng Feiyun menghargai tekadnya, mereka berdua adalah musuh. Kelonggaran kepada musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri, jadi Feng Feiyun harus mengambil nyawanya. Suara mendesing. Bayangan ramping keluar dari tanah dan meraih lengan Dusougao. Keduanya sangat cepat, dan dalam sekejap, mereka berada beberapa ratus zang jauhnya sebelum akhirnya berdiri diam. Orang yang tiba-tiba muncul ini menggunakan teknik gerakan yang sama dengan Dusougao. Jelas bahwa dia juga seorang pembunuh top dari istana akhir nasi pinakel. Feng Feiyun, lebih baik jika kamu tidak mengejarku. Bayangan itu tinggi, dan matanya memancarkan kilatan dingin. Itu adalah seorang wanita muda. Feng Feiyun secara alami tidak bisa membiarkan Dusougao pergi, dan dia harus membunuhnya untuk membungkamnya. Namun, dia tidak mengharapkan pembunuh wanita muncul entah dari mana, dan kultifasinya tidak di bawah Dusougao. Jelas bahwa dia adalah raja asasin dari generasi muda dari istana akhir nasi pinakel. Ini akan sulit. Feng Feiyun menggunakan energi rohnya untuk menutup luka di betisnya dengan paksa. Dia mengangkat tongkat budisnya dan berjalan ke depan sambil tersenyum, tuan muda ini selalu mengancam wanita. Ini adalah pertama kalinya diancam oleh seorang wanita. Gadis kecil, jangan jatuh ke tanganku, atau aku akan membuatmu tidak bisa galak. Hehe. Pembunuh perempuan dengan serius berkata, Feng Feiyun, saat ini, kamu adalah anjing liar. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri, namun kamu masih berani memprovokasi istana akhir takdir puncaku. Ini hanya mencari kematian. Feng Feiyun sedikit mengerutkan alisnya dan merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya, apa maksudmu dengan anjing liar? Apakah kamu tidak tahu bahwa Master Clan Feng telah mengirim empat jenius yang menentang surga dari generasi muda untuk menangkapmu? Pembunuh wanita berdarah dingin seperti Du Sogao. Suaranya tidak membawa jejak emosi. Seolah-olah dia takut Feng Feiyun tidak akan mengerti, jadi dia melanjutkan, seseorang menemukan Master Clan Feng dan mengklaim bahwa Anda telah menyinggung tokoh besar. Untuk menenangkan pihak lain, Master Clan Feng telah mengusir Anda dari Clan Feng dan mengirim empat jenius muda teratas dari Clan Feng untuk menangkap Anda. Dia berbicara dengan tenang, tetapi di telinga Feng Feiyun, itu seperti petir di langit cerah. Meskipun dia tidak memiliki rasa memiliki terhadap Clan Feng, setelah mendengar berita ini, hatinya masih merasakan rasa kehilangan dan keraguan yang tak dapat dijelaskan. Pasti jalan Dongfang Jingyue yang menemukan Master Clan Feng. Tidak ada orang lain yang bisa menekan Master Clan Feng selain dia. Ini pasti itu, ini pasti itu. Lain kali mereka bertemu, dia pasti tidak akan membiarkannya hidup. Meskipun Feng Feiyun memiliki pemikiran ini di benaknya, ekspresinya masih tenang. Dia tidak ingin dua pembunuh di depannya melihat menembus dirinya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Sungguh lelucon. Mengapa saya mendengarkan sisi cerita seorang pembunuh? Saya, Feng Feiyun, adalah salah satu dari sepuluh jenius teratas Clan Feng. Master Clan Feng tidak akan bersedia untuk mengusirku dari Clan. Tidak apa-apa jika Anda tidak mempercayai saya. Saya hanya tahu bahwa karena masalah ini, kakek dan dua paman Anda telah terlibat dan saat ini dipenjara. Ada juga ahli dari tim penegak hukum Clan Feng yang datang ke Spirit State City untuk menghukum ayahmu. Ini adalah perintah dari Clan Feng untuk membersihkan clan. Sekarang, itu telah menyebar ke seluruh kota kuno Cakrawala Valet. Pembunuh wanita mengeluarkan surat dan langsung melemparkannya ke depan Feng Feiyun. Hati Feng Feiyun bergetar hebat. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia masih mengambil surat itu. Di atasnya, memang ada simbol khusus Clan Feng. Feng Feiyun tidak melihat isi surat itu dan langsung memasukkannya ke saku dadanya. Clan besar semua peduli dengan wajah mereka, jadi masalah seperti Clan besar yang mengeluarkan seorang anak dari clan adalah sesuatu yang jarang terjadi bahkan sekali dalam beberapa ratus tahun. Bahkan jika hal seperti itu terjadi, itu akan dilakukan dengan diam-diam dan tidak akan menjadi bahan tertawaan di dunia luar. Namun, kali ini, perintah Feng Clan telah diposting di seluruh kota kuno Cakrawala Valet. Keributan itu terlalu besar, dan bahkan pembunuh wanita dari istana akhir nasib pinakel tahu tentang masalah ini. Dari sini, bisa dilihat betapa tekat clan Feng untuk melenyapkan Feng Feiyun. Dari perspektif lain, itu juga karena pelacur Dongfang Jingyue itu memberikan terlalu banyak tekanan pada clan Feng. Kamu berani mengambil tindakan terhadap keluarga ku. Dongfang Jingyue, aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Kemarahan di hati Feng Feiyun membakar langit. Dia hanya ingin kembali ke kota kuno Cakrawala Valet sekarang dan mencabik-cabik Dongfang Jingyue dan kelompok orang tak bertulang klan Feng menjadi 10 ribu keping. Pembunuh wanita dan Dusougao diam-diam pergi, dan mereka berubah menjadi dua bayangan hitam yang menghilang ke Cakrawala. Feng Feiyun berdiri sendirian di atas gunung liar. Dia merenung sejenak, lalu dia membawa tongkat Buddha yang tak terkalahkan dan berlari keluar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!